atau akresi dari satu-satu teran dengan teran yang lain ya. Nah, di sini oldest, saya gambarkan karena kita menemukan teran yang paling tua itu ada di sini. Ada yang namanya West Sumatera Blok, bagian dari Indochina di sini. Indochina merupakan, North China ya, North China merupakan teran yang paling tua yang berangkat dari mana, masuk ke sini sebagian. Nah, terus pelan-pelan, kira-kira selama 225 juta tahun, Indonesia itu dibentuk terus. Dibentuk terus, akhirnya sampai ke sini. Nah, yang paling muda yang membentuk Indonesia adalah bagian utara dari Papua. Ini kira-kira sekitar antara 5-3 juta tahun yang lalu. Kalau ini kira-kira sekitar 220 juta tahun. Jadi ini sekitar middle triasi, ini sampai pliocene. Nah, begitulah Indonesia dibentuk. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat membicarakan tentang rekonstruksi keperluan Indonesia. Baik. Nah, ini juga peta yang penting dari Papua Apsi Menjuntab dan Tony Barber ya, pada masa itu. Kita sudah jelas, akhirnya juga melihat bahwa Indonesia punya dua wilayah seperti yang tadi ditujukan. Dua fisiografi ya, antara barat dan timur. Di sini adalah bagian dari Sundaland Creighton. Nanti kita akan lihat bahwa Sundaland Creighton itu juga bagian dari pertemuan banyak peran di sini. Begitupun yang di sini, Australian Creighton. Nah, di tengah-tengahnya berkembang yang namanya marginal sis di sini. Marginal sis di sini yang merupakan laut-laut di tepi samudera Pasifik dan samudera Hindia. Ada Laut Banda, ada Sulawesi, dan Laut Sulu. Sebagian masuk ke Filipina di sininya. Nah, kemudian sisanya di sini adalah bagian transisi. Transisi komplek. Artinya transisi komplek ini benar-benar merupakan hasil dari proses subduksi, akresi, dan collision akhirnya. Jadi ini bagian-bagian yang muda dari pulau-pulau itu. Nah, sebagian tuanya ada di sini. Kira-kira begitu membacanya. Nah, di sininya sementara kita punya pergerakan dari lempeng samudera Hindia, terus ini lempeng samudera bagian dari Pasifik, dari Caroline Plate. Kita bisa lihat kecepatannya juga tinggi. Jadi termasuk yang paling cepat di dunia ya, si gerakan lempengnya. Artinya sangat mengatur dinamika wilayah Indonesia. Nah, ini saya dapatkan dari Pak Herman Darman ya. Pernah membuat suatu section yang baik ya, dari para ke timur. Kira-kira motongnya, kira-kira wilayahnya, sectionnya seperti begini. Jadi kalau kita dapat ini, tentu ada ini adalah kondisi present time ya. Kira-kira lebih kurang seperti begini gitu. Mulai dari sini kita mendapatkan subduksi dari plate, Indian Oceanic Plate. Terus di sini ada Prisma Akresi ya. Prisma Akresi yang muncul sebagai pulau, menjadi pulau nias di sininya. Nah, di sini kita temukan Forak Basin. Ada cekungan di belakang, eh di depan busur ya, busur volcanic. Kemudian masuk ke barisan mountain, yang merupakan hasil subduksi dari sini ya. Nah, terus di belakangnya kita punya Backup Basin, yang merupakan daerah-daerah yang sangat kaya akan migas. Terutama Central dan South Sumatera Basin di sini. Nah, kemudian ini masuk ke bagian Paparan Sunda di sini. Ya, Paparan Sunda. Nah, terus di sini ada rifting-rifting juga di sini sedikit ya. Ada cekungan-cekungan yang belum terlalu banyak di eksplorasi secara migas ya. Nah, kemudian masuk ke wilayah Kalimantan di sini. Ya, masuk ke pulau ini, nah di tepi timurnya kita dapatkan Barito Basin di sininya. Ini Barito Basin, terus ada Meratus Mountain yang merupakan sutur, yang merupakan wilayah bekas subduksi dan collision, si Meratus. Nah, baru masuk ke Makassar Straight. Nah, Makassar Straight yang tadi sudah saya terangkan bahwa ini merupakan sin kontinental keras. Sekarang kita yakini seperti begitu. Nah, kemudian masuk ke wilayah ini ya, ke wilayah Buton. Nah, di sini Buton digamarkan akresi lagi, karena ini merupakan collision. Walaupun ini sedimennya tua ya, di sini sedimennya tua mulai dari Mesezoic sampai ke Senezoic ada semua dan dia terlipat. Ini Volcanic Arc yang tua sebenarnya ya, Volcanic Arc yang tua. Jadi ini sebenarnya tidak aktif kalau masuk ke West Sulawesi, kecuali Lompok Batang di selatan ya. Jadi ini sebenarnya bekas, bekas Volcanic gitu ya. Nah, akhirnya masuk ke Banda ya. Dan Banda kita tahu merupakan Oceanic Crush ya. Dulu sempat jadi perdebatan apakah dia trap Oceanic Crush yang berumur Jurassic, apa dia merupakan Pleiocene Oceanic Crush. Nah, akhirnya sudah digrept sampel geomerin di dasar Laut Banda, jadi kita tahu bahwa umurnya muda. Jadi umurnya baru perbentukan. Jadi dia bukan lempeng samudera yang terjebak, seperti pernah diteorikan oleh beberapa alhitektonik, tapi dia merupakan lempeng yang baru terbuka, karena ada gerakan rollback, dan dia merupakan seafloor spreading. Sesudah ada collision gitu. Nah, itu cerita menarik tentang Banda. Nanti kita akan bahas pada saat membahas Banda. Nah, terus masuk ke, ada ini, ada gunung api juga ya di sini ya. Ada gunung api, terutama misalnya contohnya adalah pulau Banda merupakan gunung api, tapi ini gunung-gunung api yang hampir mati ya. Nanti kita akan bahas juga kenapa beberapa gunung-gunung api di bagian timur Laut Banda itu hampir mati. Nanti kita akan bahas bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nah, terus masuk ke, ini yang kita sebut sebagai Weber Deep, bagian dari Weber Deep lah, walaupun digambarkan harus lebih dalam. Nah, akhirnya kita masuk ke lempeng benua Australia, yang dicirikan hampir semuanya itu oleh Rifted Margin. Karena biasanya tepi-tepi lempeng itu akan Rifted, itu pada saatnya di tepi ujungnya, seperti begini, digambarkan. Kira-kira gambarnya seperti itu ya, kalau kita bikin cross-section untuk geologi Indonesia. Tentu hal ini sangat menarik ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain yang lebih stabil atau lebih seragam, homogen geologinya. Di sini geologi Indonesia sangat-sangat rumit gitu ya, sangat rumit, tapi sekali lagi menarik juga. Nah, ini tentu gambar yang terkenal dari Robert Hall ya, salah satu ahli yang banyak melakukan penelitian geologi di Indonesia, ketema tektonik, dengan seluruh grupnya ya, banyak juga murid-muridnya di Indonesia juga. Nah, yang di sini ingin saya tekankan adalah warna-warna ini. Jadi kalau yang warnanya kuning, itu adalah asosiatnya dengan Eurasia gitu ceritanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bagian barat dari Sulawesi adalah kuning. Terus sumbuah pun kuning, ya itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka berasal dari Eurasia. Ada peristiwa tektonik tertentu yang akhirnya menyebabkan mereka berpindah tempatnya. Sementara yang warna merah, itu adalah Australian, menunjukkan Australian. Jadi timur, dan busur-busur bandar luar di sini, terus kepala burung, bahkan banggai sula, soti Sulawesi, sampai ke Buton, itu merupakan teran-teran dari Australian. Nah, sementara yang warna hijau, itu lebih ke island ark, yang terbentuk in situ, di tempat di situ. Seperti Halmahera, kemudian bagian-bagian dari sini, atau mungkin ini bagian kerak samudara yang terjepit di antara dua benturan seperti ini. Warna-warna ini, walaupun secara tektonik menunjukkan, tapi juga penting ini untuk melakukan ekstraksi mineral maupun energi. Misalnya gini, contohnya Sulawesi. Sulawesi pulau yang sangat berwarna, colorful, paling colorful. Jadi orang-orang yang melakukan eksplorasi energi atau mineral di bagian Sulawesi Barat, nanti pada saat mereka pindah ke Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah, atau masuk ke Banggai atau ke Buton, itu akan berbeda konsep-konsep eksplorasinya. Jadi sampai ke situ melihatnya. Begitupun kalau kita melakukan eksplorasi petroleum di Papua misalnya, kita akan melakukan hal yang sama mungkin di kepala burung dan sebagian, bagian selatan dari Papua. Tapi begitu masuk ke sini, sudah berbeda. Petroleum geologinya pun berbeda antara kita mengerjakan punggung Papua ini, juga dengan bagian selatan Papua. Kira-kira gitu ya, fungsinya sampai ke arah sana. Di sini juga digambarkan umur-umur kerat samudera yang makin tua ke arah sini. Di sini kira-kira sekitar paleogen, kemudian di sini sekitar kapur, ini kapur atas, ini kapur bawah, nah ini sudah masuk ke Jurassic. Nah tentu itu berperan penting dalam mitigasi kegempaan, yang menyebabkan kalau di sini lempeng samudera Hindia-nya menyusup dangkal dan dia agak terangkat, sehingga dia menekan dengan kuat si Pulau Sumatera, sementara makin di sini bikin curing, bikin makin curam si Beniofzone-nya. Dan ini menyebabkan dia tidak terlalu menekan Pulau Jawa dengan kuat, apalagi di sini. Nah tentu itu akan menyebabkan perbedaan. Perbedaan dari efek vulkanisme, karena kalau misalnya dia tertekan dengan kuat, si asimilasi mahmat itu akan lama, terbentuknya. Nah sehingga akan lebih asam mungkin sifatnya. Sementara di sini mungkin akan lebih basah, kira-kira seperti begitu. Nah kalau di sini lempeng samudernya menekan dengan kuat, si megatrustnya dalam keadaan kopling, jadi dalam keadaan terikat di situ. Tentu begitu pecah, begitu rilis, akan jadi gempa yang kuat. Sementara mungkin di sini decoupling sifatnya sebagian besar. Nah tentu itu akan menyebabkan kegempaan yang lebih lemah. Kira-kira sampai ke sana, kita harus mengartikannya. Nah itu bisa didapatkan dari peta regional ini. Nah saya juga ingin menekankan bahwa kita tidak berhenti di petektonik. Ada yang namanya teran, teran tektonik. Ini saya terjemahkan sebagai teran, hasilnya teran gitu ya. Lempeng itu sebenarnya disusun oleh teran. Coba kita lihat di kartun yang digambarkan dengan baik oleh Ian Metcalf ini ya. Nah ini ya. Ini sendiri sekarang kita sebut sebagai satu teran, satu lempeng. Yang kita kenal bagian dari lempeng Eurasia tadi, yang menyusun Sumatra, Malaysia, paparan Sunda. Ini satu lempeng sekarang kita kenal. One plate. Tetapi sebenarnya, ini bisa dipisahkan oleh satu-satu teran. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, mereka tuh berbeda-beda dulunya. Ini teran satu. Ini teran dua. Ini teran tiga. Mereka berasal dari super kontinen di sini gitu. Nah ini berangkat duluan. Berangkat duluan sebagai satu teran. Nah ini si tetisnya, paleotetis di sini ya kan. Nah kemudian ini memisahkan, memberangkatkan ini. Nah ini teran yang terbentuk in situ gitu. Ya di sini kita punya volcanic arc. Nah ini teran yang akan berangkat berikutnya, Sibu Masu di sini. Indochina ini Sibu Masu. Nah terus proses geologi begitu, akhirnya dia makin mendekat, makin mendekat ya. Akhirnya dia berbenturan. Berbenturan seperti begini. Nah ini kita sebut satu plate sekarang. Jadi artinya, satu plate itu, dulu waktu kita mengembangkan teori, waktu para ahli mengembangkan teori plate tectonik, mereka nggak ada konsep teran. Tetapi sudah dipelajari dengan lebih detail, ternyata satu lempeng itu disusun oleh berbagai teran. Nah dalam melakukan eksplorasi tertentu, misalnya energi, atau migas khususnya, atau mineral juga, kita membutuhkan konsep-konsep teran ini. Bahkan untuk mitigasi juga bisa ya. Misalnya gini, kalau sekarang ini pengetahuan umum menyatakan bahwa yang kerap terjadi gempa adalah di pinggir lempeng kan. Tapi kalau misalnya terjadi gempa di sini, gempa di sini, di tengah-tengah, di intraplate, nah itu biasanya, itu akan terjadi di daerah sutur, yaitu merupakan bekas benturan antar-teran. Nah begitu. Jadi artinya, nah ini Ian Metcalf, kebetulan banyak melakukan penelitian dan publikasi dari teran geologi di Southeast Asia. Nah ini salah satu publikasinya yang terbaru ya. Beginilah gambaran teran-teran Indonesia gitu. Ini ininya gitu. Ada sekitar hampir 19 ya untuk Southeast Asia. Jadi setiap warna itu mewakili satu teran gitu. Pertemuan-pertemuan mereka, kita sebut sebagai sutur. Nah teran-teran ini, asalnya itu berpisah-pisah gitu. Berbeda-beda asalnya. Nah sekarang menjadi satu membentuk Indonesia. Karena itu saya tadi sebutkan bahwa West Sumatera di sini, itu teran yang paling tua, terus berangkat ke sini teran yang paling muda di punggungnya Papua. Nah jadi kalau kita lihat, saya ingin bandingkan antara Indonesia dilihat dari teknonik lempeng. Kita mengenalnya seperti begini gitu. Lempeng Eurasia, ini lempeng Australia, itu ada lempeng Filipina dan lempeng Hindia gitu ya. Nah tapi kalau kita membahasannya secara teori teran, begini gitu. Nah inilah teran-teran kita gitu. Yang setiap warna itu mewakili satu teran. Baik teran benua, atau teran seperti teran Waila ini merupakan island ark, oceanic island ark yang dulu tumbuh di Mesotepis Ocean, dan sekarang dia bersatu di sini gitu. Nah jadi kalau saya ambil outline dari lempeng di sini, ini kira-kira yang warna garis putih ini gitu. Nah ini garis putih ini adalah lempeng Eurasia. Kalian-kalian bisa lihat gitu. Satu lempeng Eurasia itu disusun oleh banyak teran. Bahkan setiap area-area teran ini, kalau dia direaktifasi oleh tektonik, kalau dia mengalami far-filled stress, dia akan reaktifasi menjadi sesar gitu. Nah seperti begini ya, ada sesar-sesar di sini ya, kita bisa pahami gitu. Kenapa misalnya di gunungan Himalaya, kadang-kadang di sini ada terjadi gempa. Di sini ada gempa. Termasuk sesar Sumatera. Sesar Sumatera itu, lokasinya ada di dua teran ya, antara teran Waila dan teran Sibumasu. Karena dia daerah lemah, pada saat mengalami reaktifasi, dia akan berubah menjadi sesar. Itu ya, dalam teori teran seperti begitu kita memandang. Menerapkan teori teran penting dalam kasus-kasus tertentu. Baik, nah sekarang kita lihat peta geologi. Ini peta geologi wilayah Indonesia secara umum oleh badan geologi yang muncul di atlas badan geologi. Nah itu tentu hasil ini luar biasa panjang ya, prosesnya ya. Kalau kita lihat di sini, saya ambil kutip dari bukunya Lexikon Stratigrafi Indonesia yang baru ya, oleh Pak Bakti Harahap dan kawan-kawan, bahwa seluruh peta di Indonesia itu, itu jumlahnya bisa sampai 239 lembar peta. Dengan skala 1 banding 100 ribu di Pulau Jawa, kemudian 1 banding 250 ribu di luar Jawa. Sekarang sedang dipetakan ulang dengan lebih detail sampai ke 150 ribu gitu ya. Nah, tentu dari situ dan pekerjaannya pun sudah dimulai dari tahun 69 ya, mulai dari Repelita ya. Mungkin kawan-kawan yang senior di sini masih ingat ya, Repelita ya. Repelita, kemudian rencana pembangunan 5 tahun selama itu ya. Sampai kira-kira dia berakhir ada di umur apa? Di umur ini, di tahun 99. 1995 sudah beres gitu di situnya. Beres di situ, baru dia selesai gitu. Kita mendapatkan peta secara umumnya adalah seperti begini. Di Indonesia secara umum. Nah, terus kalau kita lihat lagi, nah ini adalah batuannya, sartigrafinya, sartigrafinya secara umum untuk wilayah Indonesia seperti begini modelnya ya. Ini disusun oleh Pak Rapsukamto dari peta yang tadi. Dan tentu ini disusun dari formasi ya, formasi geologi yang sudah dipetakan. Kalau kita kembalikan masuk ke leksikon sartigrafi ini, seluruh pemetaan yang sudah dilakukan dari tahun 69 sampai 95 itu ya, jadi 25 tahun lebih ya, itu sudah menemukan 1856 nama litosartigrafi. Yang sebagian sering kita pakai gitu di wilayah pemetaan-pemetaan kita. Nah, kalau kita plotkan di sini, itu banyak gitu ya, mulai dari umur palezoic sampai ke umur kuarter gitu ya, dengan batuan-batuan yang sangat beragam gitu ya. Nah, kalau ini peta besin gitu, itu yang tadi saya gambarkan adalah peta-peta geologi permukaan. Tetapi kita pun tentu mengetahui bahwa yang tersingkap di permukaan itu sedikit sekali, paling hanya 20 persen gitu. Sisanya adalah di subsurface yang tidak tersingkap. Nah, itu bisa kita ketahui dengan melakukan beberapa data survei geofisika seperti seismik di sininya. Nah, itu biasanya kita taruh dalam cekungan-cekungan. Nah, ini cekungan-cekungan ya, cekungan-cekungan sedimen yang sudah pernah dipetakan. Ini lebih kurang yang paling baru, walaupun ada revisi-nya yang lagi di sini, tapi ini masih bisa dipakai ya. Nah, ini menunjukkan cekungan-cekungan sedimen yang ada di Indonesia, yang warna kuning ini adalah sedimen, diisi oleh sedimen tersier. Sedimen-sedimen tersier. Tapi penelitian-penelitian terakhir belakangan, sebenarnya tidak hanya, yang masih sedimen adalah tersier, tapi ada juga sedimen-sedimen tuanya di sini gitu. Yang sebagian sudah termetamofkan. Nah, kemudian yang warna oranye di sini, itu berisi sedimen yang tersier dan pratercier. Nah, sementara yang warna biru adalah hanya berisi sedimen pratercier isinya. Kira-kira seperti begitu. Nah, data-data subsurface, data-data bawah permukaan, tentu banyak kita dapatkan dari industri migas. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini isinya cekungan ini. Nah, ini adalah batuan-batuannya gitu. Batuan-batuan misalnya untuk cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, ini cekungan Sunda di utara Pulau Jawa, terus ini cekungan Jawa Barat, Jawa Timur, dan ini cekungan-cekungan di Kalimantan sampai ke Natuna. Tentu ini yang tidak tersingkat, tapi yang menjadi target operation migas. Dan kita mendapatkan produksi migas sudah lebih dari 100 tahun dari cekungan-cekungan ini dan menghidupi perekonomian Indonesia. Nah, kita dapatkan di sini, kita anggap basement sebenarnya, ini bukan basement true, proper basement sebagai kontinen. Ini kebanyakan sebagian besar adalah sedimen, sedimen yang tua juga, sebagai metasedimen. Jadi ini biasanya umurnya Mesozoic sampai ke late Palezoic yang ada di bagian barat Indonesia ini. Nah, terus kalau masuk ke Indonesia Timur, memang masih sedimentary ya. Kalau kita lihat sampai ke umur-umur, ini Palezoic ya, Palezoic yang tua ya, kira-kira Permian atau Devonian, ini masih sedimen semuanya dan bisa masih menghasilkan gas gitu. Bahkan juga si sedimennya sendiri bisa menjadi sosrok, jadi dia masih-masih bagus. Nah, kenapa di Indonesia Timur sedimen-sedimen yang tuanya masih sedimen dan bisa jadi sosrok, sementara di Indonesia Barat kebanyakan sudah metasedimen. Tentu kita tahu, tadi sejarahnya yang tadi saya kemulakan di awal, bahwa yang namanya akresi itu dimulai dari Barat. Jadi mulai dari wilayah Sumatera, terus berkembang terus akhirnya ke Timur. Jadi di Timur itu, ini semua terlindung gitu. Jadi ini semua terlindung dari proses tektonik-tektonik yang berikutnya, sehingga tidak heran, ini masih menjadi sedimentary di nature. Sementara kalau di kawannya, counterpart-nya di wilayah Indonesia Barat, ini semua sudah termetamofkan, karena sudah kena peristiwa tektonik yang berkali-kali. Ya, karena sejarah akresi dimulai dari Indonesia bagian Barat, terus pergi ke Indonesia bagian Timur. Artinya, history episode tektonik itu paling banyak dialami di wilayah Indonesia Barat, kemudian bergerak ke arah Timur. Ya, seperti itu. Baik. Nah, saya pun pernah memberikan satu webinar ya, tentang teori-teori tektonik di Asproditegi tahun 2020 di sini. Saya waktu itu juga mengemukakan beberapa konsep-konsep tektonik yang pernah diuji-cobakan di Indonesia. Nah, ini mungkin kawan-kawan juga jarang terekspos ya, terhadap beberapa teori-teori tektonik yang lama ya. Tapi kan masih bisa kita gali gitu literaturnya. Ini contohnya Geosin Clean. Geosin Clean di sini yang saya ambil gambarnya dari Gustav Molengraf tahun 1920. Di sini digambarkan, kalau kita baca literaturnya Molengraf, Molengraf menggambarkan bahwa ini yang warna hitam itu sudah cekungan yang disebutkan sebagai Geosin Clean. Dan ini cekungan migas gitu. Waktu itu sentral Sumatra belum ditemukan gitu, migasnya ya. Padahal Molengraf sudah menggambarkan cekungan migas di sini. Jadi jangan kita menyepelekan teori Geosin Clean, jangan salah. Penemuan seluruh migas di Indonesia sebelum tahun 1950 itu ditemukan karena teori Geosin Clean. Jadi kita jangan suka menyepelekan teori-teori gitu ya. Kadang-kadang kan ah Geosin Clean, enggak juga ya. Ini harus menjadi perhatian kita bahwa seluruh migas di Indonesia ditemukan sebelum 1950 itu oleh Geosin Clean. Bahkan Molengraf di sini melihat gitu ya, bahwa di sini mesti ada cekungan Geosin Clean juga di Sumatera Tengah. Dan ini merupakan daerah yang sangat kaya akan, paling kaya akan minyak di sini. Nah terus Undasi. Undasi dikembangkan oleh Van Bemelen. Kalau kita baca bukunya, menarik gitu ya. Teori evolusinya, bagaimana Van Bemelen menggambarkan Undasi. Jadi Undasi itulah perpindahan beberapa material mental di bawah dan akhirnya akan menyebabkan suatu perubahan lateral di permukaan. Tetapi datangnya dari vertikal itu sebenarnya teori-teori yang mirip-mirip dengan plume tektonik sebenarnya nanti di belakangan. Tapi itu sudah digambarkan oleh Van Bemelen dari awal abad 20. Nah kemudian pretektonik ya. Pretektonik sudah biasa. Kita sekarang hidup di wilayah ini, di teori-teori ini sekarang. Kemudian berkembang lagi menjadi teran tektonik, teran tektonik. Dan sekarang juga orang sudah mulai melihat masuk ke mental. Bagaimana kondisi mental di wilayah Indonesia itu, bagaimana ada mental yang turun. Contohnya yang biru-biru ini semua turun. Atau mental yang naik gitu. Karena pergerakan dinamika mental itu juga akan berpengaruh terhadap ritosfer. Otomatis akan berpengaruh juga ke kerak dan akhirnya ke permukaan dunia. Nah di sini pun saya ingin menggambarkan bahwa betul yang saya kutip tadi dari Van Bemelen ya, bahwa Indonesia pernah menjadi tempat pengujian, bahkan pengembangan gitu teori-teori tektonik. Beberapa teori tektonik disumbang dari penemuan-penemuan di Indonesia. Contohnya ya, subduksi. Yang namanya subduksi itu, itu pertama kali ditemukan oleh oleh ahli geofisika yang namanya finding manage ya. Dia melakukan grafiti laut di kapal selam dan dia menemukan suatu jalur anomali grafiti disini gitu. Yang sekarang kita kenal sebagai subduksi. Nah itu salah satu sumbangan ya. Sumbangan Indonesia terhadap konsep teknik. Ini kita nyebutnya waktu itu bukan kretektonik saja gitu. Masih subduksi. Baik. Nah ini contoh mental ya. Contoh mental tomografi kayak gini. Dulu konsepnya dikembangkan oleh beberapa ilmuwan dari Jepang. Ini misalnya dari Maruyama ya, tahun 1999. Menunjukkan bahwa kalau kita punya subduksi disini, mereka tuh tidak langsung akan mengalami sirkulasi seperti disebutkan oleh Sikus Wilson naik lagi kesini gitu. Tetapi mereka akan nunggu dulu gitu. Mereka akan nunggu dulu disini. Contohnya disini ya. Begitu ada subduksi. Ini ada subduksi dulu berhukung. Mereka tidak akan langsung sirkulasi naik lagi ke Minocene Creek gitu. Mereka akan ngumpul dulu lama disini. Ya di kedalaman sekitar 700 kilometer atau di upper mental. Nah mereka sesudah berat, baru dia akan turun gitu. Dia jatuh disininya. Nah jatuhnya ini akan menggerakkan lempeng yang material mental yang naik gitu. Nah ini yang kita sebut sebagai don't welling mental plume. Sementara ini yang up welling mental plume. Nah waktu itu Maruyama belum punya yang namanya mental tomografi. Tapi akhirnya dibuktikan oleh mental tomografi seperti begini gitu. Nah kita bisa lihat nih. Nah ini kan subduksi nih. Jadi ini sebenarnya hanya permainan geofisika saja. Kecepatan gelombang seismik dari P wave ini ya. Yang warna biru itu yang lebih cepat. Yang warna merah itu yang lebih lambat. Ini digambarkan biasanya ini yang associate dengan magma yang continental. Ini yang oceanic gitu. Nah disini pun kita lihat gitu. Ada mental yang sedang jatuh. Jadi mirip-mirip dengan ini. Nah nanti disini di tempat lain ada yang lagi naik. Itu-itu skala-skala besar mental. Tapi akan berpengaruh juga terhadap tektonik litosfernya. Baik, itu kira-kira geologi regional Indonesia secara tektonik ya. Lebih kurang. Nah sekarang saya ingin menunjukkan rekonstruksi geologi kepulauan Indonesia untuk memperlihatkan bahwa rumit ya wilayah Indonesia itu terbentuknya. Dan kita sekarang hidup di nol timenya gitu secara juta tahun ya. Nah gambar kartun ini juga menggambarkan bagaimana saya tidak tahu ini sumbernya dari mana ya. Tapi saya punya dan ini cukup baik untuk memvisualisasikan wilayah Indonesia. Ini adalah dalam juta tahun gitu. Dalam juta tahun dari kira-kira lower kretesius ya. Terus 50 juta tahun sampai sekarang posisinya. Kita bisa melihat gitu bahwa benua-benua itu berbeda-beda. India dari sini. Terus dia nubruk membentuk kepulauan, pegunungan Himalaya. Bahkan Indonesia pun masih bagian baratnya saja. Nah terus akhirnya dia bersatu di umur berapa? Coba kita perhatikan dengan cepat ya. Nah hanya sekitar antara 5-10 juta tahun akhirnya mereka bersatu di sini gitu. Nah ini saya ambil dari Robert Hall ya. Bagaimana posisi Indonesia itu sekarang seperti begini. Tapi datangnya dari begini gitu. Model-model begini. Satu persatu gitu ya. Satu teran-satu teran datang ke arah tropis berangkat dari Guanwana. Sementara si Papuanya masih diikat oleh Australian. Karena dia datang ke belakangan nantinya kan. Nah kita lihat lebih detail. Saya menggunakan peta dari Christopher Scottes ya karena bagus ya untuk melihat. Kita juga bisa melihat untuk seluruh dunia. Ini adalah juta tahun. Ini jadi nol. Jadi ini hari ini, today seperti gini. Kita melihat model kayak gini. Ini coba kawan-kawan perhatikan kotak ini karena kotaknya yang akan tetap untuk nilai Indonesia ya. Di sini kita melihat yang biru muda itu adalah laut. Laut bangkal. Saat ini laut bangkal. Sementara yang biru tua adalah laut dalam. Laut dalam sementara yang warna hijau. Ini adalah pulau. Nah nanti di sini salju. Ini kondisi sekarang seperti begini gitu. Dan persis kayak gini sekarang. Indonesia pun kayak gini. Coba kita tarik mundur. Nah ke last ice age. Last ice age ini kira-kira sekitar 11.600 tahun yang lalu. Kita masih mendapatkan Sundaland. Ini semua pulau gitu. Nah di sinilah beberapa migrasi fauna terjadi ya. Dia berangkat. Makanya kita nggak heran gitu. Kenapa misalnya di sini ada beberapa kesamaan hewan. Bahkan mulai dari India sini gitu. Sampai ke arah sini gitu. Karena masih ini masih pulau. Di sini pun masih sahul. Masih sahul land dan sunda land. Tidak ada Sunda self dan sahul self. Yang sahul self, Sunda self adalah berikutnya. Sesudahnya di sini. Ini self sudah. Karena ini laut dangkal. Tapi dia dulunya adalah dangkal. Nah sementara di sini tetap laut dalam gitu. Di tengah-tengah ini. Nah itu tentu kawan-kawan ingat ya. Berpengaruh terhadap penyebaran atau biogeografi fauna. Oke kita mundur lagi. Nah ini sudah saya lompat ke Miosen gitu. Ini bisa di download dari internet juga ya. Jadi ini satu persatu. Jadi satu tahun-satu tahun. Jadi kawan-kawan bisa melihat dengan detail. Bahkan bisa bergerak dengan videonya gitu. Hanya di sini saya nggak ngetampilkan. Nah di sini kita bisa melihat. Di umur Miosen pun ini masih daratan gitu. Terus kalau kita lihat Papua masih jauh ke selatan. Jadi belum bergerak ke arah tropisnya. Oke kita mundur lagi 20 ya. 10-10 ya. Masih di Miosen. Nah bahkan ini belum masuk gitu sih. Karena kawan-kawan lihat ya ini tetap. Ukuran ini tetap. Jadi kalau di present time-nya kita sudah masuk Papua di sini. Nah ini belum. Jadi wilayah Indonesia Timur belum ada. Bahkan di umur 20 juta tahun di Miosen pun belum ada. Dan wilayah ini masih daratan semua. Jadi semua sedimen-sedimen yang di sini akan sifatnya fluviatil. Akan non-marin ya. Kalau kita bekerja di sedimen Miosen misalnya di Natuna, di sentral Sumatra, di south Sumatra, itu akan daratan. Kira-kira seperti gitu. Menafsirkannya. Tapi ini regional ya. Regional dari Christopher Scottis. Nah di Oligosen, laut dangkal. Di Oligosen, laut dangkal semua. Jadi daratan-daratan nggak terlalu banyak. Tentu ini Indonesia Timur belum ada ya. Indonesia Timur masih dipegang oleh benua Australia di sini. Nah terus masuk ke Eosen. Belayanya di sini. Ya bahkan ini kalau kita lihat ini lebih ke utara ya. Jadi ini lebih ke utara tropik. Jadi belum ke selatan gitu. Kenapa belum ke selatan? Karena India belum menumbuk atau membentur dengan kuat. Jadi sebenarnya pergerakan wilayah Indonesia bagian barat ini bergerak ke selatan karena ada benturan India. Itu yang kita kenal sebagai tectonic escape atau extrusion. Extrusion tectonic. Jadi bagian baratnya bergerak ekstrusi karena di sini dibentur. Jadi ada indentasi di sini atau indentation tectonic. Itu salah satu teori dalam tectonic. Bagian utara di sini. Dan ini hampir semuanya itu laut dangkal gitu. Tapi Kalimantan sudah jadi pulau tersendiri gitu. Nah terus masuk lagi ke 50, Eosen utara gitu. Jadi Indonesia belum dipotong oleh garis tropis dan hampir semuanya adalah laut dangkal. Jadi kalau kita mencari sedimen Eosen-Eosen di Kalimantan, di Sumatera gitu. Ya kita harus tahu bagaimana prosesnya. Pada saat ini juga di sini ada subduksi ya. Subduksi, saya ingin kemaukan juga bahwa subduksi di Celatu itu umurnya Eosen ya. Bukan late kritis. Karena kita sudah ada datingnya. Jadi kita harus menggunakan peta yang begini untuk memahami subduksi yang terjadi saat-saat itu. Nah kemudian di 60, di Paleosen, begini juga gitu. Masih laut dangkal di sininya kan. Nah kemudian di 80, late kritisius, masih begini juga. Hampir seluruhnya dia laut dangkal. Sebagian besar, Indonesia Timur belum ada. Indonesia Timur masih di sini semua. Nah kemudian di early kritisius, hampir seluruhnya di daerah northern equator gitu. Northern latitude semuanya. Dan laut tinggal serta beberapa daratan sebagian. Nah late kritis juga masih di sini, lebih kurang sama. Nah mid-Jurassic, daratan lagi. Sebagian, ya ada sebagian Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Indonesia Timur masih di sini. Ini Papua sebagian dan pulau-pulau yang lain. Nah terus di Jurassic jauh di utara gitu. Kita masih kosong. Kawan-kawan bisa melihat Indonesia kosong di sini. Ya Indonesia kosong di sini. Jadi belum ada gitu ceritanya. Nah 220 Triassic di sini bisa digambarkan. Kan inilah fragment pertama gitu. Fragment pertama yang akan menyusun Indonesia. Tetapi hanya belum ada pulau. Belum ada pulau yang muncul. Tapi teran-teran sudah ada. Yaitu yang ada di sini semua. Nah akhirnya saya ambil di sini yang terakhir ya. Di sini kita belum mendapatkan bentuk Indonesia. Kalau di sini kan kita masih bisa mengenal Indonesia di sini ya. Walaupun ini kan hanya penggemaran untuk mengenal topografi saja ya Pak. Geografi saja gitu. Tapi ini wilayah Indonesia. Nah di sini kita belum kenal. Yang mana ini Indonesia yang akan jadi Indonesia belum kenal. Jadi itu yang saya kemukakan bahwa Indonesia pertama adanya di kira-kira di Middle Triassic. Di Permian kita belum kenal Indonesia. Nah kira-kira gitu ya. Kalau saya balikin secara cepat. Coba kawan-kawan bisa melihat juga prosesnya ya. Kayak gini. Masuk ke sini. Nah itu proses kartunya kayak gini ya. Nah akhirnya begini. Gitu ya kira-kira kawan-kawan ya. Model-model itu rekonstruksi penting. Untuk memahami proses-proses. Dan kalau kita mencari mineral, mencari energi. Misalnya gini. Kita ingin mencari objektif umur Permian. Tentu kita tidak menggunakan peta sekarang. Kita harus menggunakan paleogeografi dan paleotektonik pada saat Permian. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang. Bagaimana Indonesia terbentuk itu. Semuanya itu diawali dari barat ya. Jadi kita punya pre-cretesius Sundaland. Tentu yang namanya pre-cretesius. Di situ ada jurassic, ada triassic, ada Permian. Mulai di sini semua. Tapi ini tetap bukan Cretan. Karena ini tetap kelompok-kelompok sedimen. Nah. Akresi berikutnya adalah ini. Ini ditambah. Ini fragment ini ditambah kira-kira di early-cretesius. Terus nambah lagi ini sampai ke mid-cretesius. Nah terus ini nambah di early-myosan. Akhirnya semua datang terakhir ke sini. Nah jadi itu yang saya sebutkan mengapa? Bahwa Indonesia itu dibangun dari barat ke timur. Ini sisi yang paling terakhir dibentuk. Karena ini datangnya dari island ark di Samudera Pasifik. Kemudian ini akhirnya berbenturan dengan punggung Papua. Baik gitu ya kawan-kawan. Rekonstruksi geologi kumulia Indonesia. Nah sekarang kita lihat satu persatu secara cepat. Bagaimana geologi setiap pulau ini. Kita mulai dari geologi Sumatera. Nah ini pulau Sumatera secara umum adalah bentuknya begini ya. Secara sangat sederhana. Ini ini peta yang cukup lengkap di sini. Kawan-kawan bisa melihat wal kuning tentu sudah sangat disederhanakan. Tetapi bagian besar kita bisa lihat yang warna kuning ini semua adalah sedimen-sedimen tertiur. Tempat di sini banyak operasi perminyakan di sini. Terus kemudian yang warna merah adalah kuarter volkanik saat ini. Termasuk Toba. Dan kita bisa lihat sebagian besar memang dikontrol oleh sesar Sumatera di sini. Nah kemudian yang pretertiary basement di sini. Jadi batuan-batuan yang tua yang di sini keangkat. Kenapa dia lokasinya ada di sekitar sesar Sumatera? Karena sesar Sumatera merupakan satu elemen tektono-volkanik. Jadi dia mengangkat, menyingkapkan batuan-batuan yang tua, sekali juga melokalisir lokasi-lokasi gunung api di sini. Nah kalau kita lihat secara seksien, seksien ada di sini begini. Kita bisa bedakan di sini, sudah menggambarkan Teran. Bahwa bagian barat Sumatera dengan bagian timurnya juga disusun oleh Teran yang lain. Teran yang lain. Di sini kita punya subduksi, di sebelah baratnya, terus kita punya prisma akresi di sini. Ada four-up basin, kemudian di sini ada back-up basin. Kira-kira seperti begitu. Nah kalau kita bicara geologi tentu tidak hanya umur tersier, ada umur yang lebih tua, yaitu yang Teran-Teran ini. Nah ini peta dari Pulunggondo dan Cameron, para penulis pertama tentang teori tektanik Teran di Indonesia, ini sudah digambarkan oleh Pulunggondo dan Cameron. Bahwa Sumatera dan Malaysia juga dibangun oleh berbagai Teran. Nah di sini ada Ismalaya, ada Malaka Microplate, terus ada Mergui, di sini juga sudah digambarkan Woyla. Belakangan ini yang namanya Malaka dan Mergui, itu diganti menjadi Sibumasu di sini. Di sini wilayah-wilayah suturnya, itu daerah pertemuan. Nah geologinya, ini. Jadi geologinya juga mulai dari Laid Cambrian, juga ada Laid Cambrian, Odovician, Silur, sampai ke sini. Itu ada di Mergui ini. Karena tersingkap, di lokasinya tersingkap umurnya seperti itu. Nah kalau kalian-kauan lihat, ini umurnya juga sama. Batuannya masih-masih mirip dengan yang Tersier. Di sini ada batu gamping, di sini ada batu pasir, di sini ada shale, ada panggile merat, dan lain-lain. Mungkin juga ada volkanik sebagian. Tapi umurnya semua tua, para Tersier. Ini sendiri jarang-jarang kita lakukan eksplorasi, untuk migas terutama. Karena memang ini sepanjangkan sudah termetamofan, tapi sekarang menjadi reservoir yang fractured, yang kita sebut sebagai basement. Jadi yang kita sebut sebagai basement dari cekungan-cekungan Tersier itu adalah sebenarnya ini, barang-barang ini. Jadi bukan proper continental basement, tapi batuan-batuan sedimen yang tua. Atau disebutnya economic basement, karena Tersiernya dia produksi. Nah di atasnya, berkembang cekungan-cekungan Tersier. Begitu seluruhnya ya, untuk Nah, arah-arah sini ya. Seperti itu modelnya. Nah, ini cekungan yang terbentuk. Ini ada cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan. Nah kemudian di sebelah sininya ada cekungan-cekungan for up basin di sininya. Nah di tengah-tengahnya kita punya sesar Sumatera. Nah kalau kita bikin section, kira-kira model begini. Misalnya kita sebut sebagai back up basin di sini, karena ini ada di belakang busur vulkaniknya Bukit Barisan. Nah tentu di depannya adalah for up basin. Nah ini isi sedimen-sedimen yang Tersier yang tadi, yang merupakan target utama di mana terjadi migas dan migas, batu bara dan lain-lainnya. Nah, tadi peta geologinya itu ada di permukaan di sini kan, yang peta geologi tadi. Ya semuanya Tersier gitu. Karena dia emang Tersier. Nah begitu masuk ke Bukit Barisan, dia menyingkap batuan-batuan yang lebih tua. Nah tentu di sininya pun ada batu-batuan para Tersier, kalau kita melakukan restorasi drilling sampai ke bawah, kita akan menemukan sedimen-sedimen tuanya. Nah dari segi struktur sekarang kita lihat, struktur yang utama yang mengontrol Sumatera adalah sesar Sumatera ini. Nah ini, sesar Sumatera gitu. Kalian bisa lihat gunung-gunung apinya pun berlokasi di sini gitu, karena ini merupakan konbuit mahma yang besar di sini, si sesar Sumatera ini. Dan juga dia berpengaruh terhadap pembentukan cekungan. Karena sesar Sumatera sendiri kan tua ya, dia merupakan escape tectonik dari pengaktifan sutur antara Waila dan Sibumasu, nah terus dia sambil dia direaktifasi, dia membentuk cekungan-cekungan rift-rift ada di sini gitu. Begitupun dia membentuk sutur yang sarang, sutur-sutur seperti di Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, itu tidak lepas dari kontrol farfield stress dari sesar Sumatera yang aktif bergerak terus. Nah terus dia punya pasangannya sesar mentawai di sebelah 4-up-nya. Nah kawan-kawan bisa lihat bagaimana peranan sesar Sumatera terhadap kebencanaan dan energi serta mineral, terutama minerals ya. Nah di sini kita bisa lihat ada gambar bagus dari Newsweek ya, saya ambil, sering saya tampilkan di sini. Sesar Sumatera menjadi tempat lokasi juga untuk gunung api tentu, dan juga jadi untuk kegempaan ya. Kita bisa tahu karena ini merupakan daerah pertemuan antar Lempeng, dan ini sesar Sumateranya menjadi tempat untuk lokasi epicentrum kegempaan. Terakhir kita juga punya gempa bulan lalu ya, bulan Maret atau bulan Februari di Pasaman ya. Nah itu salah satunya di segmen sesar Sumatera kan. Nah begitu pun untuk mengontrol keberadaan minerals. Di sini bisa kita lihat, di sini yang bulat itu emas, terus yang square adalah base metal, sementara yang Timah ya, di Bangka Belitung. Tapi kan yang dikontrol oleh, kenapa banyak mineralisasinya tidak lepas dari jarak sesar Sumatera gitu. Nah itu tidak lepas bahwa sesar Sumatera merupakan konduit untuk terjadinya hidrotermal, lari ton hidrotermal, mineralisasi, otomatis terjadi di situ. Untuk gold-based metal, baik untuk epitermal maupun porphyritic gitu ya. Untuk panas bumi pun sama gitu. Panas bumi pun tidak lepas karena dia ada ke tengah gunung-gunung api kan. Nah jadi sangat penting si sesar Sumatera itu untuk pulau Sumateranya sendiri. Membentuk struktur, mulai dari umur paleogen, kebencanaan yang at present time, dan juga umur-umur paleogen-eogen untuk mineralisasi. Baik, sekarang kita pindah ke wilayah lain yaitu yang saya sebut sebagai pulau-pulau di Paparan Sunda. Ya kita ada Bangka Belitung, terus di sini ada Lingga Singkep, ada Karimun Konkundur ya, di sini Batam Bintan, Anambas, Natuna, Subi, dan Tembelan. Jadi ini lebih kurang sama pulau-pulau ini semua. Lebih kurang sama ya. Rata-rata adalah granit, intrusi-intrusi granit umur mesozoic rata-rata yang mengintrusi umur-umur sebatuan sedimen tua. Sedimen tuanya bisa sedimen yang umur mesozoic sampai ke late palezoic. Nah salah. Gambarannya begini gitu. Inilah gambaran untuk kepulauan Sunda seperti begini ya. Jadi kita punya sedimen-sedimen ini, sedimen datang dari Gonwana ya, karena itu merupakan teran tersendiri. Nah nanti di umur-umur ini, mereka sudah mulai subduksi dan collision gitu. Nah itu akan menghasilkan granit-granit ini. Kalau kita gambar secara rekonstruksi, kira-kira gini. Nah ini kepulauan Sunda di sini, yang saya kasih warna merah titik ini adalah granit. Granit kira-kira di sekitar Lingga Singkep dan Bangka Belitung. Jadi ini umur letreasi. Kenapa di sini ada granit? Karena di sini kompleks subduksi. Di sini ada subduksi, akhirnya menghasilkan granit ini gitu. Ya granit yang muncul di kepulauan Bangka Belitung misalnya. Umurnya di sini. Itu di umur letreasi. Nah nanti di umur berikutnya lagi, misalnya masuk ke letreasi, sama juga gitu. Ini Ismalaya. Nah ini bagiannya adalah bagian dari pulau itu gitu. Di sini ada granit lagi. Karena granit yang hasil subduksi ini atau granit hasil collision. Karena ada juga granit yang tipe-nya S, itu adalah granit hasil collision. Kalau yang tipe-nya I, granit hasil subduksi. Di umur reli-kretesi pun sama gitu. Dia menghasilkan granit lagi. Nah jadi kenapa banyak granit-granit di sekitar kepulauan Sunda? Karena dia mencerminkan proses magmatism yang berhubungan dengan subduction dan collision of teran-teran yang menyusun paparan Sunda. Jadi kalau saya bikin section, kira-kira seperti begini. Ini paparan Sunda ada di sini, kepulauan Sunda ini. Pulau-pulau-nya. Mulai dari kepulauan Bangka Belitung sampai kepulauan Natuna, kira-kira begini. Jadi ada sedimen yang tua, yang warna kuning ini saya gambarkan. Dan ini umurnya bisa dari late paliswik sampai mesozoik. Kemudian ditembus oleh intrusi-intrusi granit yang berhubungan dengan subduksi yang akan menghasilkan E-type granit atau yang hasilnya collision. Collision dari teran. Itu akan menghasilkan S-type granit. Nah salah satunya saya ambil di lembar peta ini. Ini lembar peta dari lingga singkap. Kau-kauan bisa melihat gitu. Ini granit. Ini granit. Ini granit. Ini batuan-batuan tuanya. Coba kau-kauan lihat nih ya. Ini bisa kita lihat mulai dari umur defon karbon bahkan ada gitu. Umur defon karbon terus dia umur sampai ke kapur ya. Ya jura kapur. Dari jura kapur ini batuan sedimennya gitu. Batuan sedimennya ini ditembus oleh granit ini. Granit umur kira-kira dari trias dan juresik. Hampir seluruhnya gitu. Di kepulauan Sunda itu. Mulai dari pulau-pulau yang selatan ya. Bangka Belitung. Lingga Singkap. Karimun Kundur. Batam Bintan. Anambas. Sampai ke Natuna. Subi dan Tambelan. Hampir semuanya begitu. Nah. Jadi kalau kita bikin seksen kira-kira begini. Jadi ada seksen batuan-batuan yang tua yang ditembus oleh granit. Lebih kurang begitu. Nah. Terus kalau kita perhatikan ini kosong. Ada gap yang sangat besar. Mulai gapnya mulai dari kapur sampai ke tersier. Ada lagi baru di kuarter. Atau priosen gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa pulau-pulau kepulauan Sunda itu dulunya adalah pulau-pulau yang paling tua di Indonesia Barat. Termasuk Bangka. Bangka adalah kepulauan yang paling tua. Lebih kurang. Itu yang mungkin menyebabkan disebutnya Bangka ya. Tua Bangka gitu. Memang begitu. Itu pulau yang paling tua. Jadi pulau-pulau pertama di Indonesia Barat itu adanya sekarang di kepulauan-kepulauan Sunda. Baik. Kira-kira gitu ya. Sedikit tentang geologi kepulauan Sunda. Sekarang masuk ke Jawa. Jawa ada di posisi frontal dari daerah subduksi. Kita punya subduksi dari Oceanic Indian. Indian Oceanic Plate ya. Masuk ke sini secara frontal. Jadi kita bisa mendapatkan subduksi sampai kedalaman 700 km di utara pulau Jawa ini. Kalau di Sumatera kan enggak. Karena sebagian dia oblique ya. Jadi sebagiannya paling hanya sampai sekitar 300 km dalam Beniofnya. Kalau di sini sampai 700 km yang ada muncul di utara pulau Jawa gitu. Nah jadi kita di sini mendapatkan gunung-gunung api yang sangat jelas. Ya kalau di Sumatera kan enggak jelas periode gunung apinya. Kalau di sini sangat jelas. Mulai dari periode gunung api yang paling tua yang adanya di selatan Jawa ya di umur oligo Miosen sampai ke bergerak ke Miosen sampai ke yang kuarter sekarang. Yang ada di sini. Yang di sini. Yang gunung-gunung yang ini yang baru-baru sekarang ada di sini gitu. Yang muncul di peta topografi yang merah-merah ini. Nah kalau secara geologi inilah peta geologi Jawa-Madura disederhanakan sekali gitu ya. Nah tentu kita bisa melihat gitu dari sedimen-sedimennya menyimpan batuan-batuan yang sangat bervaresi mulai dari batuan sedimen sedimen daratan sampai ke merin dan juga volkanik. Nah volkaniknya itu cukup kuat di Pulau Jawa. Bisa dibilang bahwa Pulau Jawa itu mungkin 60% atau 70% dibangun oleh batuan-batuan volkanik dari umur yang paling tua ya. sekitar Eosan sampai ke yang paling muda yang sekarang yang kuarter itu ngebangun Pulau Jawa. Jadi tanpa volkanism bisa dibilang nggak ada Pulau Jawa paling hanya pulau-pulau volkanik saja gitu. Dan campuran dengan batuan sedimen. Batuan-batuan paling tuanya tentu kita tahu sebagian ada ditemukan di wilayah Karangsambung kemudian di Jiwo di sini ya terus ada di Ciletu. Ya itu lebih kurang Jawa seperti begitu geologinya ya. Nah kalau kita bikin seksen lebih kurang juga sama gitu. Kita bikin seksen seperti ini Jawa kita punya subduksi di sebelah selatannya yang merupakan ini sudah komposite jadi sampai dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah terus kita melihat gunung-gunung api yang tua yang ada di selatan hampir semuanya ada gitu ya. Kita bisa melihat di sini di Jawa Tengah juga ada di selatan disininya kemudian di Jawa Timur juga di selatan gitu sih. Ini gunung-gunung api yang kita sebut atau fenomenen sebut olandesit. Ini olandesit, ini olandesit, di sini olandesit juga yang ada di Jampang. Dan kemudian rata-rata ditutupi oleh gamping. Nah ini gamping-gamping ini. Kalau kalian lihat ya di sini batu-batuan vulkanik ditutupi gamping. Kalau di selatan Jawa misalnya Wonosari misalnya ya. Kalau di sini misalnya Bojong Lopang ya. Kalau di daerah Jampang. Di Jawa Timur ada formasi-formasi tersendiri misalnya punung gitu ya. Si gampingnya gitu. Nah kemudian ada gunung-gunung api yang baru. Ini present day arcnya gitu. Yang pindah pindah kira-kira 50 km bergerak ke arah utara karena kemiringan BNF zonenya lebih landai gitu dibandingkan yang oligomiosen gitu ya. Ini gunung-gunung api yang baru. Nah ini kemudian juga menumpahkan disini sebenarnya bukan dari kuartes sejak dari miopio juga sudah ada. Jadi dia sempat juga menghasilkan sedimen-sedimen yang ini gitu ya. Nah di sisi utaranya lebih kurang juga sama gitu. Di sisi utara dia merupakan bagian dari paparan ya gitu. Paparan laut Jawa ya. Dan ini menjadi tempat petroleum companies beroperasi karena itu sangat-sangat kaya. Dia punya batuan-batuan yang bisa menyuntun untuk jadi elemen-elemen petroleum itu ada di utara laut Jawa gitu. Nah bagian tengahnya itu dicirikan oleh truff. Itu yang dulu disebut sebagai Bogor Truff. Bogor, Not Serayu, Kendeng sampai ke Selat Madura. Yaitu ini. Nah ini. Ini cekungan Bogor gitu ya. Ini cekungan Kendeng. Sebelumnya agak ke baratnya cekungan Not Serayu. Terus disini cekungan Kendeng sampai ke Selat Madura. Nah inilah tempat-tempat yang paling dalam. Makanya di gravity pun dia paling dalam. Paling-paling negatif negative gravity. Paling dalam disitunya. Nah itu merupakan daerah yang sangat menarik ya. Tapi juga strukturnya sangat rumit dan kemudian terangkat menjadi anti-klinorium. Karena itu oleh Van Malem di fisiografinya disebut Bogor, Not Serayu, Kendeng, anti-klinorium. Dulunya daerah dalam. Daerah dalam yang keangkat. Nah kalau dari stratigrafinya lebih kurang mirip gitu ya. Di sebelah utara semua baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Ini sedimen-sedimen yang berhubungan dengan silisik plastik atau karbonat gitu. Dan ini tempat-tempat migas semuanya. Kecuali yang di Jawa Tengah. Nggak terlalu banyak. Di Jawa Tengah paling hanya di sini aja sedikit gitu. Mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu banyak semua. Migas ada di sebelah utara kulau-kulau ini. Nah sebelah selatannya itu rata-rata berhubungan dengan volkanik gitu. Ya rata-rata berhubungan dengan volkanik-volkanik yang tadi. Volkanik-volkanik yang umur tua ya. Yang umur-umur oligomiosen gitu. Sebagian juga ditutupi oleh karbonat gitu. Karbonat-karbonat yang lebih muda. Misalnya Wonosari di sini. Baik. Itu Pulau Jawa secara singkat. Sekarang kita pergi ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Ini peta yang sederhana. Disederhanakan sekali. Yang putih itu adalah semua sedimen. Yang putih. Jadi putih itu adalah sedimen. Sedimen tertiur semuanya di sini. Coba kita lihat batuan-batuan basement-nya. Nah kita lihat di sini yang kita kenal sebagai Embaluh Zone atau Sibu Zone atau Borneo Central Range. Ini isinya itu sebenarnya Kretesius sampai Eosan Embaluh Rajang Group. Dan ini merupakan melang. Melang. Jadi ini besar bekas subduksi. bekas subduksi yang tua yang ini. Terus di selatan ininya. Di sini ada Noves Kalimantan. Ini umurnya Triassic, Jurassic, Metamorphic, Rock, Volcanic. Nah kemudian yang ini Swaner. Swaner Mountain itu merupakan Kretesius Granit dan Tonalite. Nah ini juga menarik kita sendiri. Nah ini meratus. Ini meratus. Meratus laut itu Oviolite Complex. Jadi itu merupakan wilayah-wilayah bagian Oceanic Rush yang terjepit terus selepas dan terjepit karena merupakan sutur. Sutur benturan antara kontinen di sini dengan kontinen di sini. Nah terus di utara kita punya juga Sabah Oviolite Complex juga. Nah sisanya adalah Tersier. Tersier sedimen semua di sininya. Nah kalau dari peta detailnya seperti begini. Ini dari Oron Hamilton ya bentuknya begini gitu. Tapi tadi sudah diserhanakan dari petanya Robert Hall yang tadi gitu. Nah kita bisa melihat di sini di plot kebetulan isopah ya. Isopah-isopah sedimen karena Kalimantan juga penting untuk migas ya karena kita punya petroleum yang banyak di sini. Nah ini. Digambarkan sekarang kita punya punggung. Ini punggung Kalimantan ini ini merupakan wilayah yang sangat terangkat di Indonesia Barat ya. Dan ini merupakan sumber sedimen gitu. Kalimantan bisa lihat ini sungai-sungai modern sekarang gitu. Sungai-sungai modern yang membawa sedimen ini satuannya dalam juta ton per tahun. Jadi Kayan ini sungai-kayan ini mendepositkan sedimen 100 juta ton per tahun gitu. Yang paling besar adalah Kapuas gitu. Kapuas itu 124 juta ton per tahun. Nah terus Mahakam 62 juta ton per tahun. Nah ini tentu merupakan providence yang sangat baik untuk tumbuhnya delta. Jadi tidak heran kenapa delta-delta besar itu tumbuh di Kalimantan di sekeliling ini gitu. Dan menjadi tempat perminyakan kucari di selatan. Di selatan walaupun dia disuplai sedimen yang sangat besar misalnya sungai Kapuas dan sungai Barito tapi kita tidak punya space of accommodation yang besar disininya gitu. Karena ini merupakan paparan stabil kan. Kedalamannya 200 meter nggak bisa gitu. 200 meter nggak bisa untuk tumbuh delta yang baik gitu. Kalau di sini kan kita punya Selatan Makassar. Di sini kita punya Laut Sulawesi. Di sini kita punya Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Akhirnya dia tumbuh deltanya gitu. Nah gambaran itu kemudian muncul di sini. Kita punya wilayah-wilayah Cekungan Barito, Cekungan Kutai, Cekungan Karakan, Sandakan, Sarawak yang kaya akan migas gitu. Karena semua sedimennya datang dari sini. Sampai sekarang pun tadi kita lihat gitu. Muatan sedimen laut yang dilempar oleh setiap sungai itu gede sekali gitu ke lautnya gitu. Makanya itu model Kak, tidak heran. Nah beberapa gambaran model kayak gini. Misalnya ini di Besintarakan seperti begini ya. Karena Besintarakan itu merupakan seafloor spreading jadi ini lebih ketarik. Jadi kita punya yang namanya to trust-nya itu kuat sekali. To trust system di sini. Dan berkembang yang namanya growth hole. Di sini ada sesar-sesar tumbuh growth hole. Di sini ada rollover-nya. Nah ini jadi tempat trap-trap migas semua di sini. Nah ini Cekungan Kutai kayak gini. Ini Cekungan Kutai kayak gini. Kita bisa melihat bagaimana Safe Age Barry Reef-nya itu bergerak gitu ke timur ya. Jadi semakin mudah itu semakin bergerak ke arah timur menunjukkan bahwa kita punya progradasi delta yang sangat baik bergerak terus ke timur gitu. Nah di sini kita punya Sensen yang dipotor yang turbidit. Nah ini turbidit semua. Nah ini sudah ada migasnya. Yang paling dangkal dan ini sudah ada dibuktingan migas. Nah beda sendiri dengan Cekungan Barito. Karena Barito bukan Cekungan Delta ya. Dia merupakan Cekungan Asimetrik atau Forland Basin lebih cocoknya. Karena kita punya collision di sini mengangkat Pegunungan Meratus nah terus kita punya deformasi yang di sini aja di sosrok di Lower Tanjung akhirnya masuk ke reservoir-reservoir di Tanjung maupun di Warukin. Kira-kira gitu. Nah karena itu tidak heran Pulau Kalimantan itu ditunjukkan oleh kekayaan migas yang warna putih-putih ini dan batu bara gitu. Karena memang deltanya sangat kuat berkembang di sini. Tetapi di dalamnya di dalamnya juga kita banyak intrusi gitu. Jadi tidak heran dia pun kayak akan emas mineral. dan yang lain adalah Intan. Intan yang masih misteri yang ditemukan di sini yang saya juga punya webinarnya tersendiri untuk bicara tentang Intan ada di sini. Itulah kekayaan Kalimantan. Sering disebut sebagai kali emas dan intan katanya ya Kalimantan. Jadi kalinya gede-gede tadi kita bisa lihat muatan demandnya emasnya juga dari dulu ada dan intannya pun sudah dikerjakan dari zaman dulu. Kita belum menambahkan minyak dan batu baranya. Jadi ini pulau yang sangat kaya. Pulau Kalimantan itu. Apalagi besar gitu. Bahkan sedimennya sebagian masuk ke Jawa juga. Baik. Sekarang kita lihat Selat Makassar yang sering dipakai sebagai batas geografi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ini Selat Makassar diapit oleh suatu deformasi yang sangat berbeda kontras antara Kalimantan Timur yang dicirikan oleh Samarinda Antiknorium dengan very tight anti-clean di sini dan juga sangat kuat juga di sini ya di daerah fall belt-nya Sulawesi Barat. Nah sementara kita masuk ke Selat Makassar dan Makassar Selatan. Nah lama sekali jadi perdebatan ya tentang apa yang terjadi di bawah Selat Makassar ini. Apakah kita punya sea floor spreading? Nah dulu bahkan Pak Hatiri sempat membuat sea floor spreading yang kuarter gitu ya. Sea floor spreading yang kuarter yang memisahkan antara Kalimantan Kalimantan dan Sulawesi. Tapi kita sekarang tahu tidak terjadi sea floor spreading karena ini gagal ngebuka fell. Jadi fell reef ya. Jadi kita hanya punya attenuated crush. Attenuated artinya dia melemah atau menipis di sini. Nah di sini mentalnya naik. Jadi bentuknya kayak gini. Nah sekarang bahkan kita sudah punya data seismik. Data seismik dengan kuat menunjukkan kepada kita bahwa memang dia tidak punya kompresi di tengah-tengah Selat Makassar gitu. Di sininya kita punya kompresi di sininya kita punya kompresi yang berhubungan dengan gliding atau gravity tectonic daya yang menghasilkan samanin dan teknorium. Di sini bekas bekas foil belt yang benturan dari sini. Nah tapi Makassar Streetnya without structure. Jadi hanya sagging aja gitu. Saging tersendiri. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa ini gagal ngebuka si sagging ini. Nah kita di bawahnya hanya menemukan bekas-bekas horse grabben, horse grabben, horse grabben gitu. Nah habis itu dia turun gitu. Jadi ceritanya adalah pada saat ini sedang aktif ngebuka si mental ini naik terus. Mental ini naik dan dia pelan-pelan mendeliminasi. Jadi dia pelan-pelan akan mengeruk ini gitu. Si keraton ini akan menipis. Tapi begitu kita punya benturan di sini, benturan buton dan benturan bangga ini berhenti. Berhenti, nah akibatnya si mental yang tadinya sedang upwelling, dia akan downwelling. Turun lagi mentalnya gitu. Nah dingin. Nah akibatnya mental downwelling akhirnya diikuti oleh sagging. Jadi dalamnya Selat Makaro sampai 2.500 meter itu karena sagging. Turun. Ketika dia agak-agak ngebuka. Jadi dia ngebukanya itu hanya kira-kira di umur paleogen. Semua umur-umur neogen dia hanya sagging aja gitu. Itu cerita tentang Selat Makassar. Sekarang kita sudah cukup firm ya bagaimana pembukaan Selat Makassar secara rifting kemudian juga tidak ada kerak oceanic yang terbentuk karena berhenti di continental rifting. Nah tahun 2014 saya membuat satu rekonstruksi teknik yang baru untuk Indonesia tepi Indonesia Barat ya yang kita sebut sebagai tepi timur Sundaland kita di sini punya bukti-bukti bahwa di sini ada teran gitu. Sebenarnya di bawah di bawah Makassar itu kita gak hanya sedimen yang tersier tapi sedimen mesozoiknya pun ada. Begitupun di selatannya dan begitupun di selatan Jawa gitu ya. Nah dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa sumur dan seismik. Nah ini seismik yang ada di selat Makassar menunjukkan kepada kita bahwa kita punya sedimen-sedimen yang mesozoik. Yang warna hitam ini adalah base tersier gitu. Ini base tersier nah di bawahnya itu kita masih punya sedimen-sedimen umur mesozoik sampai ke umur late palezoik dan itu bisa menjadi target migas tentunya dan masih sedimentary tidak seperti di Sumatera yang sudah metamorfkan. Jadi kita bisa berharap kita punya petroleum system yang ada di selatan Makassar ini di batuan mesozoik gitu. Jadi untuk mengerjakan mesozoik maksudnya gak harus pergi ke timur tapi di tengah-tengah Indonesia pun bisa yaitu di selatan Makassar di sini. Oke. Nah kita sekarang bicara Sulawesi pulau yang sangat menarik pulau yang sangat colorful karena itu dia merekod suatu benturan benturan antar-teran di sini ya. Nah ini digambarkan juga oleh Robert Hall bagaimana prosesnya ya. Sulawesi bagian barat itu jelas punyanya Sundaland karena dia kuning dan di selatannya itu di kakinya itu ada Sumba di sini. Nah itu emang bagian dari Sundaland gitu ya. Nah terus karena proses rifting yang ngebuka nah ini yang menghentikan inilah yang menghentikan si Selat Makassar berkembang terus gitu. Makanya dia tidak jadi Sumba spreading tapi cukup sebagai continental rifting di sini. Stop. Bahkan di sini memutar. Jadi yang rotasi Indonesia Barat secara umum itu kira-kira kan di Miosen ya. Kira-kira anti-clockwise sekitar 50 derajat. Nah dia sebenarnya dibentur oleh ini. Oleh Sulawespur ini. Sebagian. Makanya dia tegak berdiri di sini sekarang. Nah akhirnya dia sekarang bersatu di sini. Satu-satu dia pertama ngebuntuk Buton kedua sotis Sulawesi akhirnya ngebuntuk Banggai. Nah akhirnya beginilah pulau Sulawesi kayak gini sekarang bentuknya gitu. Dia merekot ada suatu island arc. Ini adalah true island arc ya. Karena merupakan subduksi antara oceanic plate dengan oceanic plate. Itu adanya di northern Sulawesi. Ini lulus pemitingnya ya itu? Bagian continental Sulawesi Barat. Terus di bagian timurnya kita punya Australian continent ada di sini. Nah kalau kita gambarkan sekarang bentuknya model kayak gini. Kita punya oviolitis ini. Ini merupakan bagian dari xenotetis. Bagian dari xenotetis yang terjepit. terjepit oleh benturan antara mikrokontinen Banggai Sula dan Buton di sininya. Nah kalau kita bikin seksian kayak gini jadinya ya. Kita punya subduksi di sini. Ini subduksi yang menghasilkan dulu volcanic arc umur-umur miosen ya. Volcanic arc yang ada di timbarat. Umur Camba dan NREKA. Kira-kira umur miosen. Terus itu berhenti volcanicnya. Mati. Karena dia sudah ada collision di situ. Makanya berhenti. Kutusannya Lompok Batang. Kalau Lompok Batang dia volcanicnya kuartir tapi dia dibentuk oleh Ana Texas. Jadi Ana Texas dia perluburan mahmat tersendiri karena post collision. Jadi kalau yang yang sebaik yang relatif adalah volcanic-volcanic umur NREKA dan Samba di sini. Nah bentukan dari sini. Akhirnya sudah benturan ya begini jadinya kondisinya ya. Kita punya oceanic rush di Boneh terus dia tersingkap menjadi East Sulawesi of Lead Bell di sini. Terus kita muncul lagi di Banda. Nah ini bagian dari Australian ini bagian dari Sundaland. Nah terus efek benturan ini sampai ke bagian barat Sulawesi yang tadi kita temukan Volbet di Majene atau di Kalosi Volbet itu bekas-bekas benturannya dari Banggai Sula. Nah geologinya juga jadi unik gitu ya. Geologi unik dari Sulawesi mudahnya kayak gini kita bisa bagi-bagi menjadi area pertama area ini yang saya kasih poligon ini ya itu adalah bagian dan juga utaranya ya nah ini ini seluruhnya adalah kita sebut sebagai West Sulawesi Plutonococonic Arc di sini ada Senezoic Carbonate yang terkenal sebagai Tonasa 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 Carbonate di sininya ya atau Makale ya kalau di daerah Toraja disebutnya Makale kemudian kita punya Senezoic Volcanic yang tadi itu yang sama-sama related ya N Rekang dan Samba terus kita punya punya Liedmese Suic Paleogen Sedimen Volcanic yang ada di sininya oke nah terus berangkat di tengahnya nah ini ini yang bagian tengah semua itu daerah collision semuanya daerah collision nah daerah collision itu dicirikan oleh Central Sulawesi Metamorphic Belt di itara kita punya Pompangeo ya Pompangeo Kompleks Metamorphic Belt yang masih berkawan dengan kontrapatnya di sini yang disebut sebagai Mekongga Mekongga Metamorphic Complex Belt nah kemudian juga kita punya Oceanic Oceanic Plate yang kejepit yang abducted yang abducted yang kita kenal sebagai Isolusi Ovalid Belt salah satu Ovalid terbesar di dunia ya jadi tidak heran kenapa nikel kita kaya di sini ya karena latritik depositnya kan kaya akan nikel termasuk yang terbesar di dunia di sini ya terus kita punya Mesozoic Sedimen yang di sini yang bawaan dari Australian ini semua bawaan dari Australian seperti Meluhu Tolaka Matano itu adalah formasi-formasi Pratercier nah bagian paling timurnya kita punya krak kontinen nah ini teran ini teran Australian yang ngebentur di sini pertama banggai banggai isula ini banggai isula terus kemudian buton tukang besi di sini jadi kita punya continental basement ini yang tersingkapnya terus ini yang ada di bawah laut biologi level dan kemudian habis itu karena Sulawesi merupakan daerah benturan biasanya sesuatu benturan keangkat nah nanti ada sedimen molas ada sedimen molas yang warna kuning ini semua sedimen molas dan dari abad awal 20 sudah diteliti oleh Sarasin dan Sarasin yang dikenal sebagai selebes molas itu paling terkenal di dunia yang diendapkan di cekungan-cekungan forlet jadi cekungan-cekungan post collision atau suspended basin itu kadang-kadang sebagai piggyback basin itu endapan-endapan molas dan ini penting endapan molas di Sulawesi nah itu kira-kira geologi Sulawesi seperti begitu nah inilah sedimennya sedimennya sangat beragam kalau West Sulawesi itu mirip-mirip masih Sundaland karena memang bagian dari Sundaland makin ke sini kita bisa temukan makin banyak karbonat makin banyak karbonat karena ini karbonat yang merupakan rekod dari sin drifting jadi pada saat teran-teran itu datang dari Australian dari Gondwana atau dari Banda Banda Embayment dia membawa karbonat-karbonat ini dibawa nah itu adalah sin drifting karbonat kemudian dia bentur nah habis bentur akhirnya menghasilkan ini nah ini adalah molas semua nah yang kuning-kuning tidak molas semua selebes molas ini semua selebes molas bergantung kapan benturannya jadi begitu collision dan itu collisionnya tentu dicirikan oleh Hayatus oleh Hayatus di sini nah post collisionnya itu menghasilkan molestik deposit seperti begini itu ciri-ciri khas Sulawesi yang dikenal sebagai selebes molas saya dimana namanya lain-lain kalau di Buton Tondo kalau dibanggai Sulakintom itu namanya lain-lain nah Sulawesi pun terkenal terkenal karena dia sangat aktif sesar palukoro sesar palukoro merupakan sesar yang bergerak paling cepat di dunia 40 mm per tahun itu luar biasa cepat 4 cm per tahun biasanya kan kalau kita lihat sesar lembang itu hanya 2-3 mm sesar sumatra paling hanya sekitar 10-15 mm ini 40 mm per tahun nah jadi kalau kita lihat pun ini cepat gitu GPS-nya dan ini tentu sangat aktif nah tidak heran kenapa di 28 September 2018 kita punya gempa yang sangat kuat di Sulawesi yang menyebabkan kegempaan sangat kuat kemudian juga tsunami dan mungkin yang terkenal adalah liku vaksin yang paling besar di dunia juga yang ada di sini ini liku vaksinnya seperti gini model dia ada di wilayah-wilayah ini karena ini daerah yang sangat aktif secara tektonik baik kita masuk ke Sarang ke Leser-Suna dan masuk ke Banda Sea di sini inilah kepulauan ini saya golongkan dengan ada Lombok di sini Lombok kemudian ada Bali masih sebuah-buah sedikit Bali, Lombok kemudian masuk ke Sumbawa Flores Sumba Timur ada gambar morfo tektonik yang baik-baik dari Pak Ardipa Sutio menunjukkan kepada kita bahwa inilah posisi Leser-Suna seperti begini di selatnya kita punya subduksi dari Oceanic Plate-nya India nah di sini langsung diubah menjadi collision collision dari Australian jadi di sini ini sebenarnya collision bukan subduksi tapi karena dia ini keangkat jadi bagian kontinennya dia menyusup-masuk jadi dia di sini membentuk 4-deep sebenarnya bukan trans makanya disebut sebagai timur trough di sini nah kalau ini masih biasa masih subduksi biasa nah kemudian di sini kita temukan pasif margin jadi pasif margin antara perubahan dari continental plate masuk ke oceanic plate itu pasif margin kita sebutnya kalau aktif margin menjadi subduksi nah terus di utaranya kita punya juga Flores Truss jadi Flores Truss itu di sini kita punya laut samudera Flores yang dia ditekuk bukan subduksi tapi ditekuk ditekuk masuk ke bawah ini dan akhirnya mengangkat pulau Lombok pulau Sumbawa dan pulau Flores dan ini menjadi tempat epicentrum gempa yang sangat kuat hampir seluruh kegempaan yang sangat kuat di Nusa Tenggara itu diproduksi dari sini bukan dari sininya kenapa begitu? karena di sini sudah sangat tinggi yang masuk di sini kerak oceanicnya umur Jurassic nah kalian bisa bayangkan itu beniofnya sangat curam karena semakin tua oceanic plate semakin curam begitu semakin curam tentu tidak akan ada gaya kopling tidak akan menekan dengan kuat tapi justru dekopling yang terjadi makanya gempa besar tahun 77 di Sumba itu disebutkan karena authorized normal fold memang sampai gede sampai 8,3 ya magnitudenya tapi itu bukan megatrust tapi authorized normal fold di sini sesar normal yang sangat kuat di sini nah ini akhirnya tidak menekan lombok dengan kuat tapi yang menekan lombok dengan kuat lombok semua Flores adalah ini si Flores Truss ini jadi hampir semua kegempaan yang sangat kuat terakhirnya yang yang kita dengar juga ya yang gempa yang bikin swarm of earthquake begitu lama gempanya itu ada di sini gempa yang dihasilkan oleh Flores Truss ini nah dari peta Hamilton ini juga diringkas seperti begini modelnya ya jadi kalau kita bisa bisa golongkan dengan jelas gitu ada tiga bagian di sininya pulau Bali Lombok Sumbawa Flores sampai ke pulau-pulau Lembata Adonara Alor Terwetar itu hampir seluruhnya adalah gunung-gunung api yang 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 modern jadi gunung-gunung api yang dari mulai Miosen sampai ke yang kuarter di sininya gitu yang aktif ada di sini ya di sini ada ada gunung agung di sini ada ada Rinjan ada gunung Rinjani di sini ada gunung Tambora dulu gitu ya nah terus ini yang kedua geologi yang kedua yang kalau kalian lihat ini lebih tua ya lebih tua di sini karena kita lihat umurnya ada yang sampai ke Paleocene di sini gitu di sini enggak di sini yang paling tua itu adalah Middle Miosen nah ini sendiri banyak karbonatnya kalau di sini kan kita nggak temukan karbonat kecuali karbonat-karbonat yang berselingan dengan volkanik di sini banyak gitu ya tetapi di sini karbonatnya sangat-sangat berlimpah gitu ya nah terus pulau yang ketiga yaitu Timur di sini Timur kita temukan Melang sampai ke pulau Safu ya antara Rote dan Safu ini masih segolongan gitu ya jadi di sini kita bisa temukan bahwa bahwa laser Sunda itu dibangun oleh banyak provenance pulau gitu ya nah saya gambarkan ada di sini nah ini peta yang baik ya saya dapatkan dari Van Gorsel itu menunjukkan kepada kita bagaimana fisiografinya kita punya bandar utara terus bandar selatan nah di sini adalah laser Sundanya nah ini eksotik-eksotik Sunda Leng ini datang dari Sunda Leng dari sini karena itu geologinya mencerminkan geologi paleogen dari sini kan kita punya karbonato nasa kita punya turbidit-turbidit mirip-mirip di sini muncul juga di sini di sini balang baru di sini sebut sebagai lasipu misalnya ya terus kita punya juga ini eksotik Northwest Australian sampai ke wilayah di sini wilayah Safu kemudian Rote dan Timur mirip-mirip semua geologinya dan itu umurnya tua-tua mulai dari Late Permian sampai ke Jurassic sampai ke ya hape ke Kapur itu ada semua di sini ya nah terus ada juga ini in situ volcanic island art since middle miocene nah di sini gak ada yang lebih tua dari middle miocene ini sama semua di sini areanya ya jadi ini ada tiga tectonic provenance dari pulau-pulau ini nah jadi kalau kita lihat si Sumba datang dari sini kira-kira datang dari Southeast Sundaland sementara Timur datang dari Australian ke arah sini nah ininya in situ sendiri di sini jadi geologinya beda-beda di situ ya baik sekarang kita lihat bicara banda ya banda menarik dan seperti yang tadi pernah jadi perdebatan apakah dia banda tua karena trap atau banda muda karena siflora spading yang terjadi adalah siflora spading karena back up spading ya seperti yang tadi kita lihat bahwa di sini kerak samudernya sudah sangat tua ya kerak samudernya sudah sangat tua begitu dia mengalami subduksi dia akan ketekuk sangat kuat nah itu akan menyebabkan yang namanya gerak rollback ya jadi tepukan Benioff dari dari zaman ke zaman makin tua ya makin ketekuk nah ini akhirnya menarik akan akan membuka ini dengan cara mekanisme back up spading nah disitulah kebukanya gitu dan ini umurnya pleosen karena ini sudah digreap sampel dasar lautnya dan umurnya pleosen semua terbagi menjadi dua ada laut bandar dan kemudian laut bandar ditutup flores basin disini nah diantaranya itu ada beberapa oceanic plateau dan sebagian continental juga gitu continental plate jadi tentu mencerminkan suatu proses tectonik yang sangat rumit yang kita kenal sebagai lucifara ridge bandar ridge ini adalah plateau-plato continental rata-rata disini juga continental karena ini merupakan bagian dari kutuan tukang besi platform atau microplate atau teran nah kemudian disini juga kita punya gunung-gunung gunung-gunung api ya disini aktif sekali disini gunungnya disini ada gunung pindah-pindah ke selatan gunungnya gunung-gunung apa gunung api aktif disini di flores juga di bagian selatan gunung api yang aktifnya kemudian disini juga ada gunung-gunung api nih damar to nila sirwa manuk pulau bandar tapi disini sudah mau mati gunung-gunung apinya nah kenapa disini gunung-gunung apinya mau mati nanti akan kita jelaskan berikut ini nah ini kenapa disini mau mati karena disininya sudah tidak mendapatkan pasokan mahmanya karena disini adalah oceanic plate yang sudah umurnya tua juresik juresik adalah batas paling tua umur oceanic 200 juta tahun kira-kira ya tidak ada yang lebih tua dari 200 juta tahun nah disininya kemudian mengalami mengalami ini mengalami rollback begitu mengalami rollback disini ini akan kebuka makanya si oceanic peras bandar itu kebuka karena rollback ini nah rollback ini otomatis tidak akan memberi pasokan mahmah ke sini karena pasokan mahmah itu harus terjadi pada saat si ininya masuk ke dalaman 200-200 km cukup dangkal untuk menjadi partial melting disitunya ini kan enggak karena ini curam ini masuk ke sini bahkan ini sudah lepas sebagian jadi si oceanic ini ini sudah lepas makanya disini ngangkat kan kita melihat disini ada ekshumasi benua ekshumasi karena disini sudah break off kenapa break off karena continental plate tidak bisa masuk ke dalam mantle yang lebih dalam karena berat jenisnya beda kan ini ringan ini berat nah ini akan terus masuk ke mantle dan ini sudah masuk ke mantle akibatnya apa gunung-gunung api disini makin lama makin mati mungkin sekitar 2 atau 3 juta tahun semua gunung-gunung api disini akan habis semua akan mati nah itu menyebabkannya tapi disini masih hidup yang batas sampai ke ke kawah-kawah warna yang di flores itu ya itu masih aktif tapi yang gunung-gunung api disini dia sudah mau mati ceritanya seperti itu baik nah digambarkan juga disini nah kayak gini ya ini kan juresik ya udah juresik sudah tua ya ini pun dan ini akan berpengaruh gunung-gunung api disini pelan-pelan akan habis semua mati semua kesini pelan-pelan karena tidak mendapat pasokan dari parsel melting sebraktit yang masuk ke kedalaman 100-200 km dia terlalu curam masuk kesininya justru ini akan ngebuka gitu jadi yang namanya rollback kesini si bandar kebuka kesini ke utara ke selatan itu karena oceanic plate-nya yang sudah mulai beniof-nya sudah sangat curam disini dan itu digambarkan disini dan juga digambarkan oleh mental tomografi hanya saya gak tampilkan disini jadi bandar kebuka dengan cara begitu dan itu umurnya terjadi di pleosen nah ini yang sekarang saya akan membahas outer arc dari timur yang meliputi timur tanimbar kei dan seram disini yang saya gambarkan disini adalah ini continental australian itu masuk sebagian kesini dan disini sudah di bawah pulau nya dan dia hubungan dengan kesini sudah putus hubungan dengan oceanic plate yang ada di depan dia sudah hampir putus nah itu yang menyebabkan dia ngangkat lagi itulah yang menyebabkan kenapa timur tanimbar seram itu terangkat ekshumasi karena dia sudah lepas dari ikatan dengan oceanic di slab di depannya nah itu dicirikan oleh benturan ya ini benturan semua jadi disini bentur semua bentur 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 ngebentur jadi ini sebenarnya benturan bukan subduksi bukan subduksi benturan nah ini dicirikan oleh seismiknya disini saya ambil saya ambil kutip disini ya oleh satu company seismik disini nah ini luar biasa bagus ya kita bisa lihat ini adalah bagian dari australiannya bagian dari australian pasif marginnya nah ini bagian dari outer arc banda banda outer arcnya ini ini seram ya seram di offshore seramnya disini muncul jadi pulau disininya di offshore nah kalian bisa melihat ini benturan yang luar biasa ini kebentur semua disini kita dapatkan imbricated imbricated very complicated ini semua sesar-sesar naik disini ya semua sesar naik disini ini pun sama gitu kelipat juga gitu si pasif marginnya dari australian kelipat-lipat jadi ini sedimen-sedimen umur umur bisa dari umur defonia bahkan cambrian gitu ya sampai ke umur-umur sekitar senozoic atau ya senozoic ya ini kelipat semua kayak gini kelipat-lipat semua disininya ya karena itu proses benturan begitu pun hampir seluruh pulau-pulau disini nah ditunjukkan oleh satu series of picture kayak gini ya ini satu seksen disini semuanya kita bisa lihat rata-rata semua benturan jadi ini bagian pasif margin pasif marginnya ini benturan dengan outer bandar ini semua outer bandar ini pasif marginnya gitu nah kalau yang wilayahnya masih oke ini menjadi migas yang sangat kaya disininya itu yang di area northwest south of australia kita punya satu lapangan itu lapangan abadi ya yang isinya sampai 18 ccf ada di wilayah ini kira-kira ya nah itu bagian yang ini yang tidak terlalu terlipat tapi makin kesini itu makin lipatannya sangat kuat bahkan kalau di outer arcnya kita sudah bermain dengan imbricated zone ya duplex bahkan bahkan sangat-sangat-sangat kompleks gitu oke sekarang kita lihat Al-Mahera Al-Mahera menarik juga pulau nya ya bentuknya tapi itu merupakan pertemuan pertemuan antara volcanic arc dan of your life ya di bagian baratnya kita punya 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 volcanic arc yang duduk sebagian di microcontinent obi ya obi bacan jadi obi bacan microcontinent yang lepas terus ya kemudian ada subduksi dari sini menghasilkan volcanic arc yang yang sebagian masih aktif gunungnya ya kayak gunung gamalama termasuk pulau-pulau ini pulau-pulau volcanic pulau Ternate pulau Tidore itu adalah gunung-gunung api yang yang duduk di atas microcontinent obi bacan ini gitu nah ke selatan kita punya jalur of your life nah ini nah ini jalur of your life jadi pertemuan itu gitu jadi kalau kita mengeksplorasi ini tergantung wilayahnya dimana gitu wilayahnya itu tergantung perbedaan antara disini ada intrusif juga ada of your life gitu jadi hati-hati membedakannya kadang-kadang si gunung-gunung api ini juga mirip-mirip dengan karbonat build up kayak gitu ya itu hal mahera lebih kurang jadi dua lengan ada lengan barat dan lengan timur mirip-mirip Sulawesi tapi tidak sama dengan Sulawesi karena Sulawesi kita punya benturan lagi disininya ya kan benturan mikrofon kalau disini nggak semuanya oceanic plate disini baik yang terakhir wilayah yang kita bicarakan adalah Papua nah ini Papua secara umum pulau yang sangat besar terbagi dua wilayah 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 negara ya Indonesia jadi kita bisa saling belajar bentuknya seperti bentuk kepala burung makanya dari zaman dulu disebut sebagai kepala burung ya atau ada juga yang menyebut ini mirip dinosaurus juga boleh gitu ya nah sebenarnya terbagi jadi dua ini bagian dari Australian-nya yang selatan ini yang Australian selatan sampai ke kepala burung nah itu bagian pasifik yang ini nah batasnya ini adalah batas benturan nah ini yang kita kenal sebagai pegunungan tengah Papua disini ya disini ada komplek yang sangat rumit metamorphic of your light terus apa deform karbonat dan lain-lain itu ada disini muncul di bagian tengah tapi ini pun memberikan perangkap-perangkap yang bagus misalnya adalah wilayah wilayah Freeport misalnya wilayah gunung biji Exbook itu ada disini kemudian wilayah-wilayah lapangan-lapangan migas besar juga ada disini karena didorong oleh oleh intrusion mahmatismnya dan juga oleh pembentukan-pembentukan perangkap karena deformasi di selatan ini di wilayah selatan ini nah kalau disederhanakan jadi kita ada pertemuan antara Australian Cretan disini ini sedimen-sedimennya ya nah ini sedimen yang kelipatnya disini terus kita punya juga dengan Caroline Plate ya Caroline Plate bagian selatan dari Pacific Plate disininya nah disini kita punya juga volcanic-volcanic yang memang berpengaruh terhadap intrusi-intrusi yang jadi jadi sumber mineral di wilayah pegunungan tengah Papua nah ini ini gambaran dari Google Earth saya ambil ya itu di pegunungan tengah Papua ini Puncak Jaya Puncak paling tinggi di Indonesia ya sekitar 4.800 meter jadi kita masih temukan salju-saljunya tapi salju-salju ini katanya akan segera lenyap gitu mungkin sampai gak nyampe 5 tahun ini sudah gak akan ada jadi sayang sekali ya karena memang ada global warming dan ini menghabiskan disini gitu nah pulau Papua modelnya kayak gini model-modelnya kayak gini dia kita lihat gini pegunungan tengah Papuanya disini terus kemudian ini wilayah polisinya sebenarnya ya nah saya gambarkan disini nah ini beberapa gambar saya ambil dari website gitu ya dari internet ini pegunungan saljunya kita melihat bekas-bekas salju disini ada pegunungan tengah Papua ini juga sama ya disini yang kartun piramid ya salah satu yang gunungan paling tinggi di Indonesia ya atau sebagai puncak jaya 4.844 meter di atas muka laut nah benturannya itu ada disini nah ini benturan ya panah-panah ini adalah benturan disitu nah kemudian kalau dari konsep kayak gini benturannya ya kita benturan kayak gini jadi kalau kita perhatikan ini sebagian dari benua benua apa Australian ya sampai ke arah sininya terus kita ini adalah island ark yang tumbuh di Pasifik di selatannya Pasifik dan akhirnya kemudian di umur-umur berikutnya dia akhirnya bersatu gitu dan bersatunya pun di Priosen makanya tadi saya bilang umur yang paling muda pembentukan Kepulauan Indonesia ada disini ya digambarkan oleh pembentukan punggung Papua hampir seluruhnya itu dari Provinsi Pasifik berasal dari Oceanic Island Arknya nah kita juga melihat disini bahwa bahwa pegunungan tengah Papua pun itu merupakan sumber energi yang sangat besar ini foto dari PNG ya dari Papua New Guinea karena kalau eksplorasi migas di wilayah Papua kita kita di sentralnya nggak terlalu banyak karena ada lahan tumpang tiri dengan lahan kehutanan nah ini adalah rekod dunia jadi ini tercatat di jenis book of rekod untuk tested sumur-sumur migas yang sangat besar ya jadi dari satu sumur aja itu bisa menghasilkan 705 juta kubik feet gas per day dan 11.200 barrel kondensat jadi kalau diekivalenkan dengan oil itu 129 ribu barrel oil per day produksi minyak kita di kuartal pertama ini itu hanya 600 ribu barrel minyak sehari jadi sumur ini satu sumur ini sudah lebih dari seperempatnya kira-kira ya ya hampir seperempatnya hampir seperempat satu sumur nih satu sumur hampir seperempat produksi minyak di seluruh Indonesia itu luar biasa jadi di pegunungan tengah Papua ini walaupun sulit eksplorasinya itu masih menyimpan energi yang besar dan itu masih yang belum tergarap oleh kita nah geologinya secara umum begini geologinya secara umum seperti begini jadi kita punya bahkan 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 kita punya singkapan-singkapan yang sangat tua kalau ini bener ya ini sampai ke umur-umur pre-Kamerian gitu ya Awitago, Karim, Tuwaba ya Modio nah Modio yang Modio yang sudah cukup confirm itu umurnya Devonian gitu nah itu umur-umur pre-Rift jadi pre-Rifting nah ini riftingnya disini ini riftingnya yang menjadi sumber migas disini ada grupnya apa IFAM terus ada grupnya Kembelangan nah terus ini masuk ke scene drifting yang merupakan hasil dari Papua New Guinea Limstone Group ya dari umur Eosan sampai ke Miosan kira-kira disininya nah terus masuk ke Stinkul disini ya Stinkul umur umur apa umur post-coalitionnya gitu ya ya itu kira-kira geologinya seperti begitu Papua baik jadi itu kira-kira kawan-kawan walaupun sangat cepat ya mudah-mudahan cukup mendapatkan highlight highlight tentang wilayah per wilayah ya jadi sebenarnya kalau yang lengkapnya itu saya biasanya mengajarkan kursinya itu 40 jam ya jadi 5 hari gitu untuk setiap wilayah ini untuk seluruh wilayah ini tapi kalau sekarang kan hanya hanya singkatnya saja gitu baik sekarang kita melihat ke ke penerapan ke aplikasinya kita akan melihat pertama sumber daya geologis terus ke bencanaan geologis dan ke warisan geologi Indonesia nah platektonik pun mengontrol ya mengontrol bagaimana sebaran mineral disini kita bisa lihat mineral-mineral apa saja dan juga kemudian energi ya energi coal oil cell gas ya kemudian cekungan-cekungan sedimen yang terbentuk semuanya itu dikontrol oleh platektonik nah artinya dan ini pertemuan ini konvergen kan jadi kita sudah tahu bahwa Indonesia ada di posisi teknologi setting konvergen dan tentu kita bisa kita terapkan nih konsep ini terhadap Indonesia gitu bagaimana kita mencari minerals nah itu pun sudah sudah diketahui oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang eksplorasi mineral maupun energi nah ini ini peta metallogeni Indonesia ya secara umum dan ini yang terbaru ya saya ambil dari Van Leeuwen kita mendapatkan semua disini gitu ya kita disini ada PBZN dari Sediment Exhalative atau Mississippi Valley Type ada disini terus disini ada pressernya Timah ya sudah kita ketahui Timah mulai dari Bangka Blitung Linga Singkap sampai ke bagian baratnya Kalimantan ya terus disini adalah wilayah wilayah untuk tembaga dan emas ya yang baik yang porphyry atau yang scarn seperti di free port baik yang high sulfidation atau intermediate sulfidation dari epitermal terus yang warna kuning-kuning ini yang yang apa yang epitermal yang AUAG ya CU yang intermediate maupun yang low sulfidation epitermal ya terus kemudian kita dapatkan yang berhubungan dengan collision ya ada di metamorphic disini yang berhubungan dengan AU, molybdenum dan tembaga itu metamorphic hostate AU porphyry terus kita juga polimetallic yang volcanic massive sulfide ada di bawah laut disini dan ini sekarang sudah ada penelitian di daerah Ombai disini ya untuk disininya yang polimetallic terus yang nikel ada disini ya ada di wilayah Solowisi Timur dan wilayah Halmahera ya nikel verum elektritik dan termasuk yang paling besar di dunia juga terus yang Timah yang bauksit nah jadi ini semua sudah terpetakan gitu ya sudah terpetakan metalogeninya dan ini tidak lepas dari kontrol tectonik Indonesia petroleum sekarang untuk petroleum ini adalah wilayah-wilayah yang diarsinin adalah wilayah-wilayah yang prospektif gitu yang prospektif disininya dan ini pun dikontrol oleh geologi migas tentunya ya cebaran-cebaran cepungan dan lain-lain sementara yang hitam-hitam itu adalah lapangannya lapangan-lapangan yang sudah ada atau komplek lapangan yang sudah terbentuk gitu ya jadi kalau kawan-kawan lihat kalau kita bagi secara secara general aja ya ini sendiri ini sendiri wilayahnya itu hanya-hanya sekitar 10% 20% saja gitu paling maksimal 15% gitu yang warna hitam pekat ini yang lapangan-lapangan jadi artinya kita masih punya area eksplorasi yang luar biasa besar 80% yang belum tergarap sebenarnya ya secara baik gitu ya walaupun menurut penelitian ini berdasarkan banyak penelitian gitu ya di wilayah-wilayah arsir inilah yang kemungkinan kita bisa temukan petroleum yang jadi lapangan kan baru sedikit-sedikit aja jadi artinya masih luas arena bermain kita untuk eksplorasi migas sebenarnya nah ini lapangan-lapangan yang sudah ada ya lapangan-lapangan yang sudah terpetakan di sini kalau kita lihat kalau kita hitung secara umum gitu di sini jumlahnya itu ada hampir 1300 penemuan ya dengan sumber daya ya ini sumber daya pecadangan gitu ya 237 TCF atau 40 bilion barrel oil equivalent atau kalau di jumlah semua sekitar 30,7 lah ya 30,7 BBO ada di sininya nah di Indonesia Timur hanya 10,2% karena ini masih tertinggal gitu eksplorasinya dibandingkan Indonesia Barat nah Indonesia Barat itu sudah mengerjakan petroleum sudah lebih dari 125 tahun dan termasuk yang yang pertama di Indonesia ya karena waktu zaman India Belanda kan sudah aktif dikerjakan dari zaman dulu gitu jadi artinya memang ya kita harus mulai bersaing dengan wilayah-wilayah yang masih baru gitu tapi peluang untuk penemuan tetap masih ada kalau kita lihat geologinya nah Batubara gitu ya Batubara juga dimana-mana tersingkap ya ada di Kalimantan yang paling gede di sini terus ada di sebagian yang spotted di Jawa terus yang di Sumatera juga banyak ya dari seluruh umur ya dari Neogen Palogento yang pertersier terus juga dengan dengan kalorifik value yang beragam ada yang very high sampai high gitu yang medium pun ada sekarang kan yang medium pun sudah dikerjakan gitu jadi Indonesia juga kaya akan Batubaranya jadi bisa dilihat bahwa sampai 30-40 tahun pun Indonesia masih bergantung dengan Batubara sebenarnya panas bumi karena wilayah Indonesia merupakan wilayah volkanik dan termasuk yang paling banyak di dunia jadi tidak heran Indonesia menyusun potensi lebih dari setengahnya dari dunia dunia itu kan sekitar 40.000 megawatt elektrik kira-kira 40.000 nah di Indonesia sendiri ada 29.000 jadi dia lebih dari setengahnya itu ada di Indonesia walaupun yang dimanfaatkan belum 10% ya jadi yang dimanfaatkan sebagai energi panas bumi baru 2005 ini bukan tahun ya tapi install jadi megawatt yang sudah terinstalasi di wilayah Jawa di Sumatera ada terus di Sulawesi gitu kan jadi masih banyak potensi-potensi yang besar di wilayah Indonesia karena gak heran karena Indonesia wilayah yang paling bergundung-gundung api di dunia jadi tidak heran dia menyimpan potensi lebih dari setengahnya potensi geotermal di seluruh dunia nah oke sekarang kita lihat kebencanaan kebencanaan kita tahu ini pengukuran GPS yang present time menunjukkan bahwa bahwa pulau-pulau kita sedang bergerak gitu ya bergerak disini yang biru itu ada di pulau dan ini pengukuran GPS kita bisa melihat ratenya ya ratenya disini ada ukuran ratenya disini terus kita juga tahu bahwa ini bergerak terus si platenya ya dan cukup cepat di dunia nah artinya wilayah Indonesia itu dinamik at present time nah kalau dinamik artinya selalu terjadi kegempaan ya baik gempa-gempa yang berhubungan dengan subduksi atau megatrust sempurna gempa-gempa yang berhubungan dengan reactivated fault yang sudah ada jadi tidak heran kegempaan itu terus terjadi sehingga tidak heran bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah yang sangat bergempa disininya ada yang gempa dangkal yang merah terus gempa menengah atau gempa dalam ini ada semua di wilayah Indonesia kecuali di beberapa tempat seperti di Kalimantan di Sumatera Barat atau di selatan itu itu langkah kegempaannya terus tidak lepas juga dari gunung api karena wilayah gunung api mau tidak mau karena subduksi menghasilkan gunung api juga yang berjajar-jajar di Sumatera di Jawa sekarang kita juga baru tahu bahwa anak Rakata baru meningkat levelnya ke siaga atau level 3 yaitu wajar karena memang di posisi yang secara tektonik memang mengharuskan seperti begitu nah ini wilayah kegempaan makin abu-abu makin aman tapi makin gelap makin berbahaya kita bisa melihat kegempaan yang berbahaya berhubungan dengan sesar Sumatera di sini atau di sini megatras ini berhubungan dengan sesar Polukoro ini bekas-bekas benturan tentu kita harus plotting area ini dengan wilayah populasi manusia jadi walaupun ini area yang sangat kuat tapi kan manusianya jarang tidak jadi bencana karena bencana itu ketika proses geologi masuk ke wilayah kehidupan manusia itu kita sebut sebagai bencana proses geologi kalau misalnya terjadi di wilayah yang tidak ada manusia ya bukan bencana proses geologi karena seluruhnya itu adalah sebenarnya proses geologi saja terus tsunami otomatis ya karena wilayah Indonesia diapit merupakan kepulauan banyak lautnya terutama ini semua laut di wilayah Indonesia Timur terus kita juga punya samudera pasifik ada samudera india jadi otomatis tsunami itu berdampingan dengan kita jadi kalau kita bisa lihat kegempaan-kegempaan yang langsung diikuti tsunami sudah terekam semua di sini ini titik-titik epicentrum yang diikuti oleh tsunami semuanya banyak tsunami itu adalah yang pantai-pantai merah pantai-pantai merah itu pantai-pantai yang memang terdampak pernah terdampak tsunami artinya pernah itu apa bisa terjadi lagi di masa depan tentu karena yang namanya geologi itu adalah cyclic siklus jadi kalau dia pernah terjadi bisa terjadi lagi nah ini pantai-pantai merah semua itu bisa terlanda tsunami termasuk Jakarta Utara dulu ya walaupun tsunaminya karena vokanism karena Krakatau 1883 tapi ini ini dampak tsunami yang ada di sini semua nah Kalimantan juga seluruh seluruh Kalimantan Timurnya juga bisa terdampak atau pernah terdampak tsunami nah kalau kita lihat Indonesia Timur pulau-pulaunya dikurung kalau ini kan hanya bagian selatan rata-rata ya bagian barat bagian selatan kalau Indonesia Timur terkurung kenapa begitu? karena dia dikurung oleh laut karena dia dikurung oleh laut otomatis kegempaannya juga bisa menyebabkan tsunami hampir ke seluruh areanya jadi penting mitigasi tsunami ya early warning system yang lain-lain harus terus dibenahi seperti itu gunung api nah terutama gunung-gunung api kuarter kita tahu ada di sini semua ya ada di Sumatera Jawa Nusa Tenggara Sulawesi Utara Hamaera itu yang di laut bandar itu yang paling-paling penting ya nah Indonesia pernah bukan Indonesia ya pernah dia pernah pemegang rekod letasan-letasan paling besar di dunia contohnya kita lihat di sini ada Krakatau Tambora Rinjani Samalas Toba ini 4 besar letusan paling gede di dunia sampai ke Volcanic Explosivity Index dari 6 sampai 8 pernah terjadi semua di Indonesia walaupun tahunnya dari mulai 74.000 tahun yang lalu di Toba sampai yang terakhir yang besar itu adalah Krakatau semuanya pemegangnya adalah Indonesia pemegang rekod energi terbesar ya wajar ya wajar karena kita karena kita berada di area Convergence penuh kegempaan volcanism jadi tidak berlebihan bila kita sebut we are sleeping and living with earthquakes gerakan tanah ini gerakan tanah juga sama karena kita wilayah yang bergunung-gunung wilayah volcanic dimana dimana si batun-batun volcanicnya gampang terubah melapuk menjadi lempung misalnya otomatis gerakan tanah terjadi yang merah ini yang risiko tinggi yang kuning yang sedang yang hijau yang rendah kalau yang ini yang aman sangat rendah yang warna biru ini yang sangat rendah ada di sematan kalau fongkong itu biasanya ada di sematan yang tinggi-tinggi ada di sini semua tinggi semua di sini dari-dari pegunungan gunung-gunung api di sini di Sulawesi juga kita mendengar berkali-kali terjadi gerakan tanah juga di sini di wilayah-wilayah ini di sini juga besar pernah beberapa kali ada banjir banjir bandang dan lain-lain tanah yang gede itu semua ada di sini jadi harus diantisipasi di wilayah-wilayah topografi ini jadi peta ini bisa dipakai dan tentu ini juga sudah ada data-data peta-peta lebih detail untuk setiap area KRB-nya ya kawasan rawan bencananya baik kita sampai ke yang terakhir sekarang ya tentang potensi warisan geologi nusantara di sini sudah dipetakan oleh kementerian SDM bahwa kita punya 110 potensi warisan geologi nusantara jadi luar biasa banyak ya dan saya pikir ini juga akan lebih dari sini kalau kita pajari lebih detail nah ini beberapa saya tunjukkan contohnya ada di Merangin Jambi fosil flora yang terkenal di sini ada permian permian flora jadi kita kalau masuk ke sini itu ibarat masuk ke hutan hutan masa lalu hutan flora masa lalu yang sedang yang sekarang sudah terekam semua di batuan ya kita misalnya di sini ada fosil pakis ini pakis kan dalam bentuk fosil ini semua permian permian ya di sini ada fosil pandan daun pandan di sini ada batang kayu terus di sini juga ada kerang-kerangan ya masuk ke masuk ke wilayah-wilayah daratan dan laut gitu nah jadi kalau kita misalnya masuk ke Merangin kita seolah-olah masuk ke hutan jaman dulu jaman permian ya nah tentu ini membuat satu wisata tersendiri ya karena ini sungai Merangin ini memang harus masuk kita menggunakan model-model seperti begini atau kita melihat ke sini misalnya ke Belitung Belitung harus saja mendapatkan geopark global ya tahun lalu ya tahun 2021 ya nah ini tentu kita terkenalkan granit-granitnya di sini atau kita ke Bangka juga sama granit-granit yang berhubungan dengan intrusi-intrusi yang ada di sini granit karena ini setiap geopark punya ikon tersendiri Jawa Jawa terkenal akan vulkanik purbanya nah sebagian juga sudah jadi objek wisata terutama di daerah Jogja ya yang ngelanggerang itu ya di Jawa Barat di Yogyakarta di Jawa Timur kita semua punya gunung api purba di sini Merapi purba lah kalau orang awam melihatnya ya karena kita punya busur mahmatik berumur Eosan akhir Eosan awal di sini semua yang warna ini yang warna bata ini yang warna berah bata ini yaitu gunung-gunung api yang umur oligom Eosan di sini itu gunung-gunung api purba dan itu kita sangat-sangat bagus melihatnya di Pulau Jawa tinggal kita benahi yang salah satu yang sudah dibenahi itu adalah di daerah Jogja nah terus Indonesia pun terkenal daerah tempat tempat Homo erectus ya bahkan 60% Homo erectus fosil yang ada di dunia itu adanya di Indonesia jadi Indonesia merupakan tempat yang subur untuk perkembangan Homo erectus bahkan kita sekarang para ahli pahli antropologi cenderung ke arah jangan-jangan kita bukan datang dari Out Afrika tapi kita datang punya lokal tersendiri karena kita terlalu banyak Homo erectus nah karena itu ada kecocokan ada kecocokan dari topografinya sudah banyak ditemukan baik di Sangiran di Sambung Macan di Ngandong di Trinil terus kita juga punya ini wilayah-wilayah yang sangat subur buat perkembangan Homo erectus saat itu ya ada wilayah-wilayah ini di sekitar Bangawan Solo jadi ini fisiografik model pada saat Homo erectus homeland kira-kira ya saya dapat dari Frank Hoffman disini nah ini kira-kira fosilnya bahkan Homo erectusnya juga di Indonesia bisa dibagi-bagi lagi sesuai perkembangan ada yang sifatnya tipikal Homo erectus disini Homo erectus-erectus kira-kira golongan ada disini Trinilensis disebutnya terus ada yang bentuk baru yang dikenal sebagai Homo erectus ngandungensis yang bentuknya progresif jadi karena saking besar dan saking lama hidupnya wilayahnya bisa dibagi itu wilayah subur tentu dan ini menjadi tempat geowisata tersendiri untuk Indonesia dan termasuk warisan geologi Kepulauan Leser Sunda terkenal ini pulau yang sangat ikonik terkenal dan instagramable Pulau Padar sebenarnya itu Pulau Flores yang merupakan gabungan dari Middle Myocene Submarine Volcanic yang interbedit dengan karbonatnya nah di Leser Sunda ini bagus sekali kita untuk melihat bagaimana hubungan antara Submarine Volcanic dengan karbonat yang tumbuh di Myocene kira-kira nah tadi kita sudah lihat petanya seperti begini nah ini beberapa endapan gunung api purba yang ada di Sumbawa Barat ini gunung-gunung api purba semua endapan di Sumbawa Barat terus gunung api purba Sumbawa Barat juga disini terus ada gunung apinya yang baru gitu ya misalnya disini kita punya gunung batur di Bali ya ada disini gunung batur di Bali dan ini juga sudah jadi geopark global terus ada gunung Rinjani kalderanya dan juga kaldera gunung Tambora Sumbawa jadi ikon dari Leser Sunda itu untuk geowisata ya atau geowheritage adalah gunung-gunung api yang purba dan gunung api yang modern terusannya dari Jawa kira-kira nah terus Leser Sunda pun bagus areanya untuk masalah gigantism dan dwarfism dalam fauna jadi ada ada bentuk peraksasaan dan bentuk pengerdilan pengerdilan dari fauna dan itu ditemukan di wilayah flores ini jadi di wilayah flores itu pernah dimigrasi oleh manusia dan hewan dan mereka mengalami pengerdilan nah ini misalnya kita lihat stegodon stegodon lembah soa disini yang mengalami pengerdilan dari gejah-gejah Asia atau ada juga peraksasaan dari biawak menjadi komodo disitu terjadi atau tikus tikus coklat dari tikus raksasa jadi ada dwarfism dan ada juga gigantism disitu termasuk homo floresiensis yang buah ya yang punah kira-kira pada saat 50 ribu tahun yang lalu itu kemungkinan bentuk bentuk homo erectus yang mengalami homo erectus progressive yang mengalami dwarfism disamping kita juga punya komodo yang terkenal disitu jadi pulau-pulau yang menarik dan itu juga faunanya semua dikontrol kondisinya seperti begini oleh geologi Indonesia Timur Indonesia Timur terkenal sebagai coral triangle jadi di dunia jadi hampir lebih dari 70% spesies coral di dunia itu ditemukan di wilayah coral triangle yang sebagian besar juga menyusun Indonesia nah wilayahnya ada disini kira-kira jadi wilayah yang sangat subur buat coral coral reef triangle yaitu ini nah ini ya mulai dari Filipin nah ini Indonesia bagian beras besar disini triangle coral reef nya jadi kita tidak heran ini merupakan tempat yang sangat baik untuk snorkeling dan diving dan ini semua dikontrol oleh geologi kepulauan-kepulauan ini sebaran-sebaran nah kita bisa biasalah mendapatkan taman laut taman laut seperti ini pemandangan yang sangat luar biasa bagus nah jadi geoparknya kita sekarang jadi gak heran gitu tahun demi tahun geopark Indonesia sudah ada mudah-mudahan setiap tahun ada satu atau dua atau tiga geopark yang disetujui oleh UNESCO sekarang kita punya enam geopark dari Batur Gunung Sewu Ciletuh Rinjani Toba dan Blitong dan sekarang yang lagi dimajukan itu adalah Maros Pangkep dan dan ini dan apa Ijen itu aspiring jadi dia lagi lagi maju untuk jadi geopark global selanjutnya nah kalau kita lihat dari warisan geologinya itu masih banyak buat ke depan gitu ya di Cina itu udah lebih dari udah puluhan gitu karena gak heran karena Cina kan dari dari awal gitu ya kita bisa bisa dan bahkan lebih dari Cina nantinya kalau kita konsisten dengan global geopark dan kelihatannya pemerintah juga sudah sangat menyambut ya dengan bikin regulasi-regulasi yang sangat kondusif karena tahu yang nama geowisata itu merupakan wisata sektor yang paling besar juga menyumbang ini apa anggaran bahkan lebih besar dari sektor ekstrasi mineral dan energi saat ini baik ini yang terakhir slide saya terakhir epilogue yang sudah hampir 2 jam sudah kita lewati dengan cerita-cerita tadi akhirnya saya boleh menyimpulkan seperti begini Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu Asia dan Australia 2 samudera Pasifik dan Hindia dahulu di antara 2 benua yaitu Gunwana dan Laurasia menempati samudera tetis paleo, meso, dan seno tetis bekasnya semua ada di Indonesia dibangun menjadi kepulauan Indonesia melalui subduksi akresi kolisi teran-teran litosfer dari 225 juta tahun mulai dari sebagian barat Sumatera sampai 5 juta tahun yang lalu punggung utara Papua dan glasiasi deglasiasi sampai memperoleh bentuknya seperti sekarang pada 11.600 tahun yang lalu yaitu pada saat glasiasi terakhir geologi Indonesia rumit namun menarik wilayah tempat pengujian dan lahirnya sebagian teori geologi dunia itu pernah dimunculkan di sini jadi adalah geologi yang menyebabkan sebaran kepulauan dan laut-laut di Indonesia mengontrol keanekaragaman hayati juga sebaran manusia kurbanya dan geologi yang mengontrol kejadian dan sebaran sumber daya di wilayah ini juga kebencanaannya jadi penting dan bermanfaat mempelajari geologi Indonesia untuk edukasi mitigasi konservasi dan pemanfaatan itu yang boleh saya sampaikan dongeng atau cerita tentang geologi Indonesia mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua terima kasih oke saya kembalikan ke Masudin terima kasih luar biasa ya kalau boleh offline ini kita standing up untuk pahaman materi 40 jam bisa beliau singkat dengan sempurna ke 2 jam banyak sekali apa namanya knowledge yang saya sudah beliau sering terkejutkan baik apa namanya kita masuk ke diskusi disini tapi sebelumnya banyak sekali Pak Awang permintaan mengenai materi cetak apakah Pak Awang berkenan untuk sharing nanti mungkin tentu setelah mungkin dipilah apabila ada yang yang confidential Pak Awang ya ya nanti saya berikan ke Masudin gak ada yang confidential nanti boleh saya kopikan siap-siap Pak ya baik baik Ibu Bapak partisipan jadi nanti untuk apa namanya untuk materi nanti akan kita posting di ini ya di website asproditegy karena Pak Awang akan mensorting dulu kemudian apa namanya bisa juga nanti linknya bisa dilihat di youtube asproditegy Ibu Bapak ya karena saat ini apa namanya yang mengikuti di youtube ya karena akun zoomnya juga sudah penuh ada 100 orang ya jadi nanti Ibu Bapak bisa lihat akun youtube di asproditegy maupun website asproditegy baik terima kasih luar biasa Pak Awang ini semangat kita jadi mengebu-gebu untuk diskusi apa namanya baik kita masuk ke diskusi diutamakan yang sudah tertulis terlebih dahulu di Ibu Bapak disini dari Ibu Hijau Wangi apakah ada disini mungkin bisa ingin menyampaikan langsung atau saya bacakan Ibu Hijau Wangi ya bagaimana ya mungkin ini ya saya bacakan langsung saja Pak Awang pertemuan ya baik pertemuan antara lempeng kontinen Australia dan lempeng samudera bandar membentuk timur traf nah mengapa dalam hal ini lempeng kontinen yang menyusup di bawah lempeng samudera padahal lempeng samudera itu lebih besar densitasnya begitu ya tapi ini yang lebih kecil densitas malah menyusup di bawah yang densitas besar mohon pencerahannya Pak Awang terima kasih baik saya jawab langsung ya karena yang namanya lempeng benua itu terikat dengan lempeng samudera di depannya langsung bersambung gitu kita punya setiap satuan itu misalnya kita punya lempeng benua itu tidak langsung putus tapi dia berubah menipis terus dia berubah jadi lempeng samudera di depannya yang kita sebut sebagai oceanic slab itu jadi satu persatuan jadi pada saat zaman dulu itu mereka subduksinya adalah lempeng samudera duluan lempeng samudera yang di depan kontinen australian itu dia menyusup lewat lewat lempeng benua karena lempeng benua ini ikut masuk ikut masuk walaupun betul jadi densitas lempeng benua kan biasanya kita pakai 2.7 gitu ya mental itu sekitar 3.0 mental itu jadi memang ada yang ringan nih kok masuk ya masuk karena dia ditarik terikat terus oleh lempeng samudera di depannya ikut ketarik tetapi dia tidak bisa lebih dalam makanya tadi ada proses yang namanya break up atau break off break off itu putusnya jadi putusnya antara lempeng benua dengan ujung dengan ujungnya yang merupakan lempeng samudera disitu putus nah begitu putus si lempeng benua akan mengangkat lagi ke atas nah itu menyebabkan pulau-pulau timur pulau tanimbar pulau kei pulau seram itu keangkat sebenarnya dia diangkat oleh lempeng benua yang sedang ekstumasi jadi dia sedang keangkat lagi karena dia sudah putus hubungannya dengan lempeng samudera yang di depannya tadi si lempeng samudera sendiri begitu putus dia masuk ke dalam mentol jadi dia juga itu menyebabkan kenapa dia tidak tidak lagi memberi volkanisme gitu ke atasnya nah itu proses proses sangat atas di Indonesia Timur karena hampir semuanya itu si oceanic plate-nya sudah umurnya 200 juta tahun jadi sudah sudah umur juresik gitu itu sudah sudah akan mengalami rollback gitu ya akan akan binefnya akan curang bahkan dia sudah putus dari-diri dari-diri gitu penjelasannya terima kasih Pak Awang Ibu Hujamuwangi mudah-mudahan bisa menangkap ya jadi masih sesuai teori sebetulnya jadi masih subduksi antara lempeng samudera dengan lempeng kerak samudera dimana yang dari Australia ini memang lebih tua usia lempeng kerak samudera sehingga masuk di bawah apa namanya dari lempeng yang dibasar dari Indonesia Barat atau Timur begitu ya nah tapi kemudian ternyata di belakangnya ada kerak benua yang ikut serta termasuk ke bawah dari lempeng kerak samudera baik terima kasih Pak Awang kita lanjut Mas Udin maaf ini saya sudah pdf-kan nih filenya boleh saya share di chat kalau boleh ya boleh-boleh Pak ya dengan senang hati saya bisa bisa ini ya bisa masuk ke chat ya untuk ini ya untuk file-nya ya untuk kasih file ya silahkan Pak Awang ya baik Ibu Bapak saya Pak Awang akan mengirimkan file presentatif di kolom chat jadi silahkan nanti langsung diakses di sana tentu ada proses ya karena uploading-nya sambil ditunggu saja ya apakah boleh ke silahkan silahkan sambil-sambil ini sambil jawab pertanyaan baik berikutnya masih kita tuntaskan Indonesia Timur ini dari 10 penanya dari Pak Fatlin Universitas Jenderal Sibirman apakah hadir di sini ingin disampaikan langsung atau saya bacakan silahkan Pak Fatlin baik terima kasih Pak Saluddin selamat sore buat teman-teman semua Pak Awang terkait dengan tektonik di Pulau Sumbawa Pak sekarang banyak sekali perdebatan di situ terkait origin Pulau Sumbawa itu sendiri Pak ada yang bilang itu sebagai kontinental margin ada yang bilang juga sebagai origin penjelasan Pak Awang arahan kontinental margin ada yang bisa sebab ya Sumbawa ya Mas Fatlin ya kalau Sumbawa itu kita tidak menemukan batuan yang lebih tua dari Middle Miosen dan rata-rata saya pernah pelajari Sumbawa dari Sumbawa Barat sampai Timur ya untuk urusan geowisatanya jadi itu semuanya volkanik Mas Fatlin jadi ada volkanik yang umur Middle Miosen dan dia bersatu dengan gamping rata-rata seperti begitu sebelum dia keangkat jadi kita bisa lihat bahwa itu memang pure pure volcanic arc jadi bukan memang mungkin sebagian ada bekas dari kontinental margin ya karena dia transisi sebenarnya udah-udah cukup kuat juga oceaniknya ya si Sumbawa itu kalau Lombok masih ada Lombok itu dia masih transisi Bali hampir semuanya itu masih kontinental Bali Lombok transisi karena sudah makin mendekati ke oceanik tapi kalau Sumbawa makin kuat oceaniknya nah tapi dia jadi sudah sangat-sangat sedikit lah si segmen continental marginnya jadi hampir seluruhnya itu memang dibentuk in situ oleh volcanic arc sehingga kita menemukan volcanic arc umur Middle Miosen terus Late Miosen sampai Kepliosen yang kemudian bersisipan dengan karbonat jadi kita bisa bayangkan bahwa dia waktu itu merupakan submarine volcano sebelum keangkat di umur-umur kira-kira sekitar Plistocene baru dia keangkat makanya sekarang kita menemukan gunung-gunung api Tambora itu sudah terestrial volcanic sudah pro-volcanic jadi kita tidak temukan continental margin ada mungkin sedikit tipis tetapi sebagian besar itu sudah merupakan island arc yang tumbuh di situ di situ sejak Middle Miosen hanya merupakan sebagian besar adalah Samerian volcano kira-kira dari umur Middle Miosen sampai kira-kira sekitar Pliosen di Plistocene dia mulai keangkat begitu Mas Fakim terima kasih Pak Wang atas informasinya satu hal lagi Pak Wang terkait dengan ketebalan kontinen yang dari Jawa bagian Barat sampai dengan Jawa bagian Timur hingga sampai ke Eastensunda Pak Wang itu ketebalan kontinennya seperti apa Pak karena terkait dengan pembentukan porfiri sebenarnya beberapa paper yang saya baca itu mengatakan bahwa semakin tebal suatu kontinen itu sendiri akan semakin bagus untuk pembentukan porfiri saya mau meng-cross-check aja gitu dengan kondisi real yang ada di Jawa bagian Barat hingga Jawa bagian Timur ataupun hingga Eastensunda Pak kalau untuk generalisasi mungkin nggak bisa terlalu apa simple karena berhubungan di Jawa Barat kontinen-kontinennya itu bisa kita lihat agak tebal di utara tapi itu bukan daerah-daerah mineralisasi sayangnya mineralisasi itu kan kebanyakan di wilayah Jawa Barat Selatan seperti Cikotok Dianekatabang dan lain-lain Cikotok Sihara dan lain-lain ada di situ itu kita masih tanda-tanya kita punya nggak segmen-segmen volkanik nah terus di Selatan Jawa itu di daerah Banyuwangi di daerah Tumpang Pitu dan lain-lain itu kita punya volkanik segmen di situ jadi kayaknya porferitik kuat di situ kan di Tumpang Pitu nah terus kemudian ke arah Lombok ke arah Sumbawa saya pernah baca juga dari beberapa paper mineralisasi itu justru didorong porferitiknya dari Rurais Oceanic Plateau bukan dari kontinentalnya nah kalau kontinen secara umum dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Timur lebih kurang sama di utaranya tapi di tengah-tengahnya hampir semuanya itu menipis di tengah-tengah Pulau Jawa sampai ke Sunda Ark nah nanti di selatannya itu ada sebagian kontinental fragment yang sudah teridentifikasi itu kontinental fragment yang mulai dari Wonosari High sampai sekitar Banyuwangi apakah ada di Bali di Bali Selatan atau di Lombok Selatan kita belum tahu karena belum ada penelitian sampai ke situ tapi kalau untuk masalah porferitik saya pernah baca di papernya siapa ya Carly atau yang mana itu justru didorong oleh Oceanic Plateau dari Rurais gitu mas kira-kira Mas Fadlin terima kasih banyak Pak Awang atas penjelasannya Pak itu kawan-kawan file pdf-nya sudah bisa diakses silahkan kalau kawan-kawan sebelum meninggalkan kalau misalnya mau meninggalkan zoom-nya untuk itu dulu untuk download dulu baik terima kasih Pak Masih di Indonesia Timur Pak Fikri Amanullah ada ingin disampaikan langsung atau saya bacakan Pak Fikri Amanullah baik Pak Fikri Amanullah baik mohon izin saya bacakan ya Pak Fikri mungkin sedang ada kesibukan lain Pak Awang izin bertanya Pak secara regional di Indonesia Timur pada umur Mesozoikum kita dapat menemukan batuan-batuan potensi reservoir dan soft rock seperti Waniwogo dan lain-lain kemudian di utara Australia bagian utara kita juga tahu bahwa reservoir di sana umurnya berumur relatif sama dengan Mesozoikum di Indonesia Timur apakah mungkin telah dapat menemukan calon reservoir baru di Indonesia Timur selain yang ada saat ini di Bintuni unik yang tawang pertanyaan dari Pak Fikri Amanullah ya Mas Fikri kalau yang sudah pro-proven memang umur-umur Permian dan Jurassic yang terutama Jurassic Middle Jurassic yang sudah diterkenal sebagai soft rock Triassic ada juga Triassic itu misalnya ada di Seram ada di Buton dia bisa sebagai soft rock utamanya tapi belum jadi reservoir kalau umur Triassic yang sudah firm dan yang paling bagus itu umur Jurassic di umur Jurassic itu kita punya soft rock yang cukup baik bukan cukup baik yang paling baiknya di Jurassic terus reservoir pun Jurassic juga yang besar semua lapangan di Bintuni di Tangguh Komplek itu terus ada di di Abadi itu itu juga adalah reservoir Jurassic dan juga soft rock nya Jurassic Triassic bisa jadi soft rock Permian bisa jadi soft rock tapi untuk jadi reservoir Triassic belum terbukti kalau yang Permian Permian juga belum terbukti sebagai reservoir tapi kalau untuk soft rock sudah terbukti nah apakah kita bisa menemukan soft rock lain di umur-umur Mesozoic Kretesius di Kretesius belum ada bukti di Kretesius belum ada bukti untuk jadi reservoir tapi reservoir sudah ada di Papua itu rata-rata Kretesius umurnya terutama di Papua New Guinea itu reservoir yang bagus di umur Kretesius tapi dia si soft rocknya tetap dari Kopai itu dari Jurassic kira-kira gitu jawaban sementara jawaban pendeknya seperti itu baik terima kasih selanjutnya ke Indonesia Barat Pak Wisnu Pak Wisnu Ismu Nandar dari UPN silahkan Pak Wisnu kalau ingin menyampaikan langsung terkait dengan West Sumatera Blok Pak Wisnu Ismu Nandar baik mohon izin saya bacakan Pak Wisnu Ismu Nandar terkait dengan Kekateki West Sumatera Blok yang selama ini diperkirakan bergerak berpindah dari Katai Sian menuju ke Sibumasu dan menghasilkan sesar pendatar pertanyaannya apakah ada update terbaru mengenai informasi mekanisme proses tersebut terima kasih Pak Awan ini kan Pak Wisnu baik ya rupanya mengikuti juga ya teran-teran tektonik sementara sih belum seperti yang tadi disebutkan masih mekanisme seperti itu jadi dia bagian dari Indochina ya bagian dari Indochina Katai Sian yang kemudian mengalami proses tektonik yang tadi itu dibilang strike slip dia kemudian pindah ke Sumatera bagian Barat ya itu salah satu blok teran yang paling tua karena Indochina kan lebih tua dari Sibumasu dia sudah mulai berangkat dari umur Devon ya pindah-pindah ke West Sumateranya mungkin sekitar Juresik yang mekanismenya masih pakai sesar mendatar jadi belum ada saya belum melihat ada paper baru yang membahas atau mendebat masalah itu jadi masih seperti mekanisme yang tadi disebutkan baik terima kasih Pak Awan demikian Pak Wisma Ismu Nandar semoga menjawab ya selanjutnya oh ini Pak Wisma Ismu Nandar juga ada pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan antikilinorium samarinja bagaimana proses pembentukannya karena sepengetahuan tidak dipengaruhi oleh spreading selatma katar menarik ya itu samarin antikilinorium juga lama menjadi perdebatan tentang bagaimana proses kejadiannya ada yang bilang awal-awal sih dibilangnya itu karena collision collision dari mikrokontinen di timurnya Sulawesi buton banggai terus dia kemudian gayanya lewat Sulawesi lewat selat makasar akhirnya melipat samarin antikilinorium tetapi kita tadi sudah tunjukkan bahwa di seismiknya kita tidak punya ada kompresif di selat makasar bahkan dia sagging saja artinya tidak ada efek farfield stress dari collisionnya banggai Sulawesi dan buton terus karena rifting makasar juga rifting makasarnya umurnya di paleogen rifting makasar umurnya di paleogen sementara samarin antikilinorium di neogen jadi tidak menyambung jadi tidak bisa apakah dengan strike slip karena kebetulan sesar sama si samarin antikilinorium itu diapit oleh dua sesar besar gede ada sesar adang patanoster di selatan ada sesar mangkaliat di utara kebetulan dua-duanya sinistral akhirnya dia bisa bisa bikin struktur terangkat di tengah-tengah tapi kalau yang begitu tidak akan bikin antikilinorium tapi akan bikin pop-up structure yang gede aja uplift nah penjelasan yang paling mungkin dan memuaskan adalah dengan cara gravity tectonic gliding tectonic jadi tidak ada farfield stress tapi nearfield stress jadi artinya si stressnya itu datang dari progradasi sedimen nah jadi pada saat neogen awal neogen early miocent kita punya collision beberapa mikrokontinen yang datang dari Cina Selatan laut Cina Selatan dia berhenti mekar di umur neogen nah si beberapa mikrokontinen itu dia ngebentuk ngebentur Kalimantan akhirnya mengangkat kucing hai nah sejak itu kucing hai kemudian memprogradasi sedimen secara gede-gedean masuk ke bagian yang paling low gravity yaitu di Selat Makassar nah akhirnya kita punya suatu masif progradasi sedimen yang sangat besar masuk ke Selat Makassar datang dari kucing hai dan itu akan melipat semua sedimen jadi sambil dia diprogradasikan dia membentuk lipatan-lipatan nah itulah dengan cara gliding tectonic atau gravity tectonic itu cara yang paling mekanisme yang bisa diterima dan memuaskan dan pernah juga dilakukan modeling secara analog dengan sandbox atau mirip-mirip itu akhirnya memang seperti itu modelnya jadi itu bagian dari gliding tectonic atau gravity tectonic dan itu efek yang bisa kita ikuti terus sampai ke offshore di offshore-nya pun masih terulang terus dengan cara gravity tectonic tapi dia makin landai lipatannya kira-kira gitu ya origin of some marine etikinorium baik terima kasih Pak Wang Pak Wisnys Munandal juga bertanya yang ketiga tapi sepertinya masih sejalan yang ditanyakan Pak Paslin tadi ya semoga-mogaan sudah menjawab juga selanjutnya ini ke Pak Yosha Ressa Pak Yosha Ressa ini menanyakan langsung Bupersilakan terima kasih Pak Saudin Nusen selamat sore Pak Wang iya izin bertanya Pak Wang terkait potensi hidrokarbon di Pulau Jawa Pak dimana seperti yang kita tahu dimana kalau kita berbicara hidrokarbon kita akan lebih terfokus di cekungan utara Jawa seperti onshore northwest Jawa sama north east Jawa basin Pak yang sudah berproduksi hidrokarbonnya kalau untuk poten yang saya ingin saya tanyakan bagaimana potensi hidrokarbonnya Pak misalkan di arah selatan di selatan tengah Pulau Jawanya Pak misalkan seperti Cekungan Bogor atau daerah Pegunungan Selatan dimana kalau saya lihat mungkin dari regional disitu ada mungkin ada kandidat reservoir seperti Turbidit mungkin seperti dari Formasi Halah Rambatan di daerah Cekungan Bogor tersebut untuk potensinya bagaimana Pak Pak Wang untuk potensi hidrokarbon di daerah Cekungan Bogor atau Pegunungan Selatan tersebut Pak Wang terima kasih Pak ya kalau Cekungan Bogor dulu ya ini ada dua wilayah nih ada tengah dan selatan Pegunungan Selatan nanti kita bicarakan lagi kalau yang Cekungan bagian tengah ya mulai dari Bogor Not Serayu Kendeng itu kita pernah kita pernah mendapatkan beberapa sedimen tua sebenarnya ya sedimen-sedimen tua yang pernah terlampar sampai ke selatan yang datangnya dari utara gitu pada saat sebelum terangkat menjadi antikinorium jadi dari paparan utara Jawa itu ya mulai dari Not West Java Jawa Tengah Jawa Timur itu dulu sempat melampar sedimen-sedimen yang seperti Ngimbang Talang Akar walaupun mungkin belum bentuk turbidit ya karena pada umur Oligosen itu kita belum punya cekungan dalam Bogor karena Bogor itu kemungkinan besar terbentuknya sekitar Neogen karena dia cekungan yang hanya tenggelam karena ada pengangkatan dari selatan gitu ada pengangkatan jalur volkanik selatan dia tenggelam si Bogor kemudian Not Serayu dan Kendeng jadi bukan dari awal gitu sebagai dalam nah disitu tentu kita bisa mengharapkan ada ada reservoir ada sosrok ya karena kayak Ngimbang kemudian Talang Akar itu kan sudah terkenal sebagai sosrok dan reservoir hanya masalahnya kemudian dia ditutupi oleh sedimen volkanik berikutnya yang sebagian turbidit ya misalnya pelang merauh dan lain-lain ya disitu atau rambatan halang itu kan jadi volkanik semua gitu nah tetapi masih bisa menghasilkan sosrok jadi sosrok itu dia dipendam oleh batuan volkanik yang kemudian terlipat-lipat kuat disitunya ya jadi bisa saja di bawahnya itu dia kemudian generasi volume akhirnya masuk masuk ke formasi-formasi volkanik dan itu kan sudah terbukti di lapangan cipluk ya ya lapangan cipluk kalau di Jawa Tengah tetapi juga di lapangan maja maja ya maja itu agak masuk ke Bogor cekungan Bogor bagian timur lah atau not serayu bagian barat si maja itu kan formasinya formasi neogen tapi sosroknya sosrok efek valentala akar nah itu menunjukkan kepada kita mungkin si sosrok itu datang dari bawah ya yang ditutupi oleh volkanik akhirnya masuk ke lapisan volkaniknya nah itu maja seperti gitu cipluk juga mirip model-model kayak gitu ya nah di kendeng ke depannya pun mungkin mirip-mirip saja sekarang juga beberapa company sudah mulai masuk ke bagian tengah ya masuk ke kendeng teras tetapi memang akan jauh lebih sulit eksplorasinya pertama kita punya pendapatan volkanik yang cukup tebal mulai dari neogen sampai ke kuartir bahkan gitu ya terus dia sekarang posisinya karena dia sering mengalami deformasi kendeng teras contohnya ya jadi level-level yang agak tuanya itu akan ada di posisi subtras jadinya kan nah posisi subtras itu secara seismik dan itu agak-agak sulit itu melakukan eksplorasinya seperti itu jadi kemungkinan ada tapi lebih sulit eksplorasinya untuk daerah Bogor Not Serayu Kendeng tapi bukan tidak mungkin mungkin saja ada gitu ya hanya memang harus lebih eksplorasi yang lebih detail disitu dan fokus ke beberapa konsep yang berbeda gitu ya nah kalau untuk pegunungan selatan beberapa reservornya bagus bahkan pernah di Bor juga ya ada beberapa sumur di offshore Jawa Tengah ya di offshore Jogja tuh ada sumur-sumur yang Borealis sama Alveonola ya yang sumur-sumur Java Cell jaman dulu gitu ya nah mereka menemukan reservoir yang bagus di 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 Wonosari di Wonosari ekivalen ya porositis karbonatnya baik gitu ya hanya memang tidak ada tidak ada oilnya yang masuk ke situ jadi ada problem sosrok apa yang kira-kira bisa jadi sosrok nah Banyumas sekarang Banyumas kan menarik gitu ya Banyumas kan oil stripnya dimana-mana tuh banyak saya juga pernah menyempel gitu ya nyampling si Banyumas oil gitu ya pernah dipelajari juga dan ternyata itu dari paleogen gitu ya dari paleogen dari satu shell yang mungkin ekivalen umurnya dengan karang sambung si Banyumas itu nah tinggal kita sekarang melokalisi trapnya trapnya tuh ada sebagian ada di halang memang vulkanoklastik trapnya jadi vulkanoklastik yang umur tua ya misalnya dari dari umur-umur oil unresed ya atau umur-umur yang muda seperti umur ekivalen halang seperti itu nah tapi sosroknya datangnya dari yang tua dari paleogen nah kembali ke yang tadi jadi prosesnya sama jadi kita mengerjakan Banyumas Besin itu mirip South Serayu kan ini mirip dengan North Serayu nah jadi prosesnya geologinya harus lebih detail bagaimana mengerjakan Banyumas Besin North Serayu mirip lagi nanti kalau kita mengerjakan Pegunungan Selatan ada satu hal lagi yang berbeda di situ tapi secara umum eksplorasinya masih mungkin secara petroleum geologi tetapi akan lebih sulit tapi lebih sulit itu bukan suatu halangan tapi tantangan ya kira-kira gitu terima kasih Pak Awang terima kasih Pak Awang selanjutnya ini kejibat untuk sesar-sesar besar kita dengan konsep Pak Jibat ada ingin ditanyakan langsung silahkan mohon izin saya bacakan ya Pak Jibat bagaimana terbentuknya sesar-sesar besar seperti sesar Sumatra di Indonesia Barat dan sesar Sorong di Indonesia Timur yang dihubungkan dengan konsep pirentektonik terima kasih Pak Awang baik ya kita bicara dulu yang sesar Sumatra ya sesar Sumatra itu kebetulan posisinya memang diantara dua teran yang saling polisian ya yaitu ini apa teran Woyla dan teran Sibumasu nah disitu mereka bersambungan nah terus tiba-tiba pada saat jadi teran-teran itu berakresi di Pratersier antara Woyla dan Sibumasu nah kemudian di umur-umur Eosan itu ada benturan India terhadap Eurasia nah dia tuh akan menyebabkan escape escape tectonic jadi dia ngirim far-field stress kemana-mana tuh ke sekelilingnya nah disitulah kemudian membentuk sesar-sesar gede ya ada sesar Red River Falls salah satunya sesar Sumatra nah sesar Sumatra itu kebetulan terjadi di sutur sutur antara Woyla dan Teran collision nah jadi disitulah dia kemudian kebuka menjadi sesar Sumatra itu jadi sesar Sumatra pada Paleogen itu merupakan escape tectonic nah tetapi di Neogen itu merupakan oblique subduction ya karena escape tectonicnya kan udah gak jalan kan di Neogen kan jadi sesar Sumatra itu sebenarnya sesar berjalan yang mulai dari Paleogen sebagai escape tectonic dari polisinya India-Eurasia nah nanti di Neogen sebagai hasil oblique subduction dari lempeng samudara India terhadap Eurasia nah itu sesar Sumatra nah kalau itu jadi sesar Sumatra itu tua dia sudah mulai dari umur 50-40 ya sudah ada dan itu juga yang ngebuka cekungan-cekungan di Indonesia di Sumatra nah sesar Sorong itu lebih muda lagi kalau sesar Sorong dia berhubungan dengan pergantian arah 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 spreading rate dari Pasifik dari Caroline jadi Caroline itu pada umur-umur Paleogen dia bergeraknya itu ke selatan ya itu yang kemudian mendorong tadi ada collision kan ada collision antara Australian Plate dengan Pasifik yang mengangkat Pegunungan Tengah Papua karena si Caroline Plate masih bergerak ke selatan nah kemudian di sesudah dia berkolisi sesudah dia berbenturan itu akan mengubah reorganized plate ya jadi si Caroline Plate itu atau mungkin lebih gedenya itu Pacific Plate mulai bergerak ke barat sesudah benturan itu nah bergerak ke barat itu lah yang kemudian akan mendorong terbentuknya sesar Sorong ya jadi sesar Sorong itu lebih terbentuk karena memang ada perubahan gerak arah plate dari Pasifik yang semula Paleogen ke selatan terus dia berubah sekarang ke arah barat nah jadilah sesar Sorong jadi sesar Sorong itu umurnya muda kira-kira sekitar Miosen mulai Miosen itu ada di sekitar Papua bagian utara Papua New Guinea bagian utara mulainya dari situ kan nah masuk ke Salawat itu kira-kira di Mid-Pleosen baru mulainya nah nanti masuk lagi sampai ke sekitar Sulawesi itu udah yang paling baru kira-kira gitu orijin dari kedua sesar gede itu baik terima kasih Pak Awang demikian Pak Giver semoga bisa menjawab ya selanjutnya kita ke Kalimantan ini dari Mas Jafar Muhammad Arief silahkan Mas Jafar mungkin ingin menyampaikan langsung terkait dengan matematisme di Kalimantan ya oke onijin saya bacakan begitu ya Mas Jafar baik apa namanya bagaimana diketahui hasil subduksi lempeng paleopasifik dengan Southwest Borneo menghasilkan batolit swaner yang dalam beberapa penelitian dibagi menjadi beberapa sebaran ya seperti tonalit sepauk granit laur granodioritman sibauk dan lain-lain begitu ya yang berumur kapur awal namun terdapat juga batuan magmatisme kapur akhir seperti gabrobiwa granit sukadana nah yang ingin ditanyakan bagaimana hubungan magmatisme kapur awal dan kapur akhir di Pulau Kalimantan dan bagaimana apakah masih dalam proses satu proses subduksi atau regime subduksi yang sama Pak Awang ya pertanyaannya menarik ya tapi memang sedikit penelitian ya untuk sampai ke situ termasuk batolit swaner juga agak jadinya susah dipahami gitu secara tektonik gitu ya penelitian-penelitian sudah banyak sih penelitian-penelitian petrokemistrinya ya yang menudukan petrotektoniknya bagaimana gitu kaitannya nah tapi kita tahu tahu juga bahwa Pulau Kalimantan juga dibentuk memang di umur-umur itu dibentuk di umur kretesius ya benturan jadi si swaner itu sudah selesai terjadi sebelum mid kretesius gitu nah jadi untuk kapur akhir mungkin sebagian dia merupakan semacam far far fill efek lah ya far fill efek sehingga pasti berbeda juga secara petrokemistrinya hanya mungkin kalau di kapur awal nah itu itu lokasi lokasinya lebih dekat di situ jadi pada saat kapur awal itu mungkin kita mengalami yang namanya kita sudah punya southwest borneo-teran di situ ya otomatis di pinggir-pinggirnya kan ada subduksi gitu itu bisa kita lihat itu di peta paleografi Metcalf tadi ya sebagian kita lihat untuk menempatkan posisi tektonik dari swaner batolit itu nah di lower kretesius pasti akan beda gitu dengan di late kretesius kalau di late kretesius kalau kita masih menemukan suatu magmatism yang late kretesius itu mesti sudah far fill sudah jauh ya sudah jauh karena dia sudah agak ketutup ya karena meratus sendiri pembentukan itu di mid kretesius sudah selesai gitu di late kretesius dia sudah bergerak ke selat makasar nah jadi kalau di lower kretesiusnya pasti dia ada subduksi duluan gitu ya nah si subduksi duluan mungkin akan menghasilkan granit-granit yang tipenya E-type gitu ya I-type E-type 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 nah tapi kalau kemudian hasil berikutnya ada collision yang terjadi collision antar-teran ya misalnya si embaluh embaluh atau sibu bertemu dengan dengan swaner di selatan disitu kan kemudian kita punya punya tinggian apa tuh tinggian tinggian oviolet yang ada disitu kan yang dekat kucing gitu ya nah mungkin itu akan menyebabkan granit-granit umur collision eh tipe collision yang S-type gitu jadi memang kita harus harus lihat perumur bagus sekali sudah ada dating ya sehingga sudah bisa dilihat granit-granit antara umur lower kretesius sampai early kretesius dan upper kretesius sudah bisa dibedakan tinggal kita dudukan tectoniknya sekarang gitu ya posisi tectoniknya nah kalau mengikuti teran tectonik seperti kita lihat tadi di umur-umur early kretesius memang itu sedang terbentuk tuh si pulau Kalimantan itu lewat subduksi kemudian akresi akhirnya collision nah kalau dia sudah lihat kretesius tentu sudah ketutup sebagian nah kalau masih ada granit yang masuk itu yang sering dibilang dia far feel efek kira-kira gitu mas mas Udin jawaban saya terima kasih Pak Awang selanjutnya ini terkait dengan Hazard Pak dari Pak Parwianto Pak Parwianto ingin menyampaikan secara langsung tentang longsor Pak saya mau nikin saya saya mau sore Pak silahkan mas Parwianto silahkan ini kan saya selalu ikut seminar webinar banyak Pak saya cuma praktisi nah masa saya yang kita kalau mendesain terutama saya kan di jalan jembatan itu mau tahu soal yang ada hubungan yang pembuatan jalan Pak nah kalau kita membuat fundasi terus kemudian sekarang apa tuh banyak yang longsor nah itu maksud saya kan mungkin bukan termasuk geologi yang bawah ya kan ada geoliguit geohidro ada geofisik ada gitu ya Pak ya ya saya mau tahu bagaimana caranya supaya kita kalau satu daerah itu sudah ada data kira-kira keadanya begini jadi kita waktu memberikan apa men-survey atau men-explorasi kondisinya itu sudah bisa dilihat dari data geoliguitnya dulu gitu Pak karena biasanya kalau kita melakukan trase baru saya biasanya ambil peta geologi dan peta topografi nah dari situ nanti kita melihat bagaimana sebenarnya tanah disitu gitu Pak nah saya sendiri kan dulu selalu yang skalanya kan besar-besar Pak nah itu memang gak sulit itu satu Pak yang dua kemampan dan terakhir ini kan katanya ada peta gempa yang terbaru nah apakah yang Bapak pelajari itu sudah termasuk sudah masuk ke dalam peta gempa yang terbaru gitu aja Pak terima kasih ya Pak Pak Ruyanto memang kalau peta yang publis yang tersedia gitu ya untuk di Jawa itu kan yang publis nih Pak ya yang bukan di peneliti sendiri itu kan 1 banding 100 ribu tentu terlalu besar skalanya untuk satu site geologi teknik atau bangunan sipil gitu ya entah jembatan atau jalan gitu nah makanya memang harus dipetakan ulang kawan-kawan yang beraktif di geologi teknik itu paling tidak bikin skalanya tuh 1 banding 10 ribu atau 1 banding 5 ribu bahkan gitu kalau untuk peta-peta site Pak atau banding 1 banding seribu gitu memang harus dipetakan ulang Pak dipetakan ulang secara geologi bagaimana sebaran-sebaran batuan ya batuan-batuan disitu apakah yang ditakutkan kan mungkin banyak lapokan jadi lempung Pak kan itu kan gak bagus ya bisa jadi bidang-bidang gelincir gitu baik untuk jalan untuk jembatan gitu jadi atau tunnel gitu terowongan kan gak bagus gitu jadi memang harus dipetakan ulang Pak oleh geolognya yang mempelajari geologi tekniknya nah terus tata air juga sama Pak tata air hidrogeologinya juga harus dipelajari lagi di skala yang lebih detail bahkan beberapa dilakukan pengeboran pengeboran untuk mempelajari bawah tanahnya gitu ya misalnya kita mau nanam fondasi sampai kedalaman berapa kan bagusnya dibor dulu gitu dibor terus dipelajari turutan batuan atau tanah lakukannya apa Pak jenis-jenisnya itu itu biasa dilakukan oleh oleh para praktisi geologi teknik nah itu Pak kalau untuk peta geologi jadi memang kalau hanya dari peta geologi publikasi terlalu gede Pak eh terlalu kecil skalanya untuk sampai ke bangunan sipil ya nah kalau untuk kegempaan juga sama Pak kalau untuk kegempaan juga sebenarnya ada studi khusus Pak sesumotektonik namanya kalau hanya dari peta beta gede sih nggak bisa sama sekali ya kurang-kurang detail juga Pak walaupun kita secara detail tahu ya ini daerah gempa tinggi gitu daerah zonasi gempa tapi untuk wilayah-wilayah tertentu kalau kita pelajari sesumotektonik kan bisa dipelajari Pak jadi kita bisa mengambil data dari stasiun kegempaan yang paling dekat itu wilayah-wilayah di sekitar bangunan sipil itu mana epicentrum yang pernah terjadi gitu direkod Pak jadi data-data itu direkod nah itu pembelajaran sesumotektonik Pak untuk untuk bangunan-bangunan sipil jadi emang ada secara khusus Pak secara khusus dilakukan tidak bisa dari peta publikasi kalau dari peta publikasi paling hanya untuk mengetahui oh ini di wilayah ini sebaran sebaran kebanyakan tanah batuan vulkanik nanti lapukannya akan lempung tetapi di site-nya sendiri kita nggak tahu bisa iya bisa enggak Pak karena kan kalau peta 100 ribu kan namanya 100 ribu ya itu kan skalanya kecil gitu kurang-kurang detail kalau untuk bangunan sipil jadi memang harus dipetakan ulang begitu juga untuk untuk kegempaan harus ada pembelajaran teknik tersendiri Pak jadi lebih lebih mendetailkan ada nggak sesar-sesar aktif di situ misalnya kan ada nggak epicentrum yang pernah terjadi di situ itu datanya juga digali dari stasiun gempa yang paling dekat dari bangunan sipil itu rencana bangunan sipil kira-kira gitu Pak Pak Warianto ya ini cuma masalahnya kalau ada desain itu kan nggak bisa masanya dananya kan terbatas Pak oh ya jadi kadang-kadang sulit kalau kita mesti itu masanya cuma begini Pak saya pernah baca jadi dari salah satu dari geologi itu kita bisa melihat katanya dari tumbuhan yang ada yang ada di situ Pak pokoknya tumbuhannya begini nah itu katanya bisa diperkira-kira lapisannya begini itu betul apa nggak Pak saya nggak persis nggak tahu kadang-kadang kalau kita itu kan dari sungai kita kan melihat tebing sungai sepanjang sungai itu tebingnya bagaimana gitu apakah itu bisa dapat kesimpulan sebenarnya gitu Pak makasih ya indikasi-indikasi kadang-kadang bisa Pak misalnya beberapa pohon gitu ya ada pohon misalnya di suatu bukit kok pada miring semua gitu pohon-pohon itu pada miring ke arah lembah nah itu kemungkinan ada semacam rayapan Pak ada semacam rayapan tanah di bawahnya yang tidak terdeteksi tapi pohonnya itu peran-peran udah miring semua kita bisa lihat gitu dari jauh ya misalnya kita lihat begitu miring-miring semua ke arah lembah berarti di bawahnya itu ada rayapan Pak dan itu kan berbahaya karena sebenarnya semua model-model kayak gitu nah kalau untuk jenis-jenis tanaman biasanya dipakai untuk mineral Pak mineralisasi kadang-kadang bisa Pak ya untuk seperti itu model-model seperti itu jadi ada beberapa tanaman yang memang suka digunakan lah untuk analisis mineral tapi kalau geologi teknik sih jarang Pak lebih banyak itu penelitian langsung geologinya kira-kira gitu Pak Pak Urianto yang terakhir ini dari Bapak Selamat Hijau Madani dari Bondowoso apakah Pak Selamat Hijau Monitor silahkan Pak ingin menanyakan langsung terima kasih Pak Urianto selamat sore Pak Urianto selamat sore Pak Urianto selamat sore Pak oke saya dari Bondowoso Pak ingin menanyakan ini Pak kawasan ijen tua itu Pak kalau di apa mineraluginya kan yang memiliki potensi untuk tambang ataupun eksplorasi mineral itu saya lihat kan baru kawasan selatan Pak yang Banyuangi kemudian Jember itu kalau yang di kawasan ini Pak kawasan ijen tua itu kira-kira potensi apa Pak yang bisa di di eksploitasi selain panas bumi yang hari ini lagi digarap kemudian yang kedua kami ini butuh data agak lengkap sih Pak atau lengkap lah mungkin terkaitan dengan keberadaan 22 anak gunung yang muncul setelah ijen tua meletus nah ini yang kami dapatkan hanya beberapa aja Pak yang apa informasinya berkaitan dengan cerita geologinya 22 itu kan asik kalau menjadi bahan cerita kami kebetulan saya bergerak di pemandu wisata Pak nah ini kami butuh butuh itu kemudian yang terakhir Pak di kota saya itu Bondowoso tengah kota itu kalau melihat dari Google itu kayak sebuah cekungan Pak nah kira-kira apakah Bondowoso itu cekungan sendiri kayak yang di mana Bogor atau Bandung atau memang karena diapit saja oleh tiga gunung yang sebelah barat itu kan ada Arkuburo kemudian sebelah timur itu ada Ijen Tua dan Raung kemudian di Putara itu kalau tidak salah gunung Ringgit saya kira itu Pak Wang makasih banyak saya jawab dari yang terakhir dulu ya bisa saja Mas Selamat ya kalau dipelajari saya belum lihat secara detail mungkin kemudian-kapan saya lihat secara detail karena gunung-gunung juga ada yang tumbuh di yang namanya Intramountain Intramountain Basin contohnya Bandung itu Pak Bandung itu Intramountain Basin jadi dia di utaranya ada peku gunungan Pak ya gunung Gurangrang gunung gunung Tawuan Perahu Pukitunggul terus di timurnya juga ada di barat ada di selatan ada gitu jadi dia benar-benar cekungan yang dikelilingi gunung nah itu yang kita sebut sebagai Intramountain Intramountain Basin nah Bondowoso pun bisa saja Pak seperti itu ya apalagi yang sudah diceritakan tadi gunung-gunung yang tadi memang memang sebaran gunung itu sendiri Pak yang terbentuk zaman dulu ya antara Argo Puro kemudian Ijen Raung dan lain-lain kemudian di baratnya mungkin ada Semeru dan lain-lain nah bisa saja Pak itu menyebabkan akhirnya terbentuk si Bondowoso dari zaman dulu memang karena lembah terus orang-orang mulai menghukumsi zaman dulu disitu akhirnya berkembang jadi bisa saja itu mirip-mirip Bandung Pak ya jadi lembah lembah yang ada di lingkungan di lingkungnya oleh gunung atau Intramountain Basin Pak atau Intramountain Basin atau IntraArk Basin gitu jadi cekungguan antara pegunungan Pak dalam hal ini gunung api itu yang terakhir nah pertanyaan ketiganya Mas Selamat nah kalau yang pertama itu memang untuk terjadi mineralisasi itu kalau melihat model-model yang sudah ada Pak ya itu memang harus ada kombinasi Pak jadi kombinasi antara hidrotermal ya atau epitermal jadi proses magmatism lah Pak ya proses magmatism yang lebih kemudian tapi yang kemudian masuk ke batuan-batuan yang lebih tua Pak batuan-batuan yang tua dalam ini batuan-batuan sedimen misalnya batu-batu gamping atau mungkin batuan-batuan sedimen atau mungkin batu vulkanik yang tua seperti di Banyuwangi tumpang itu itu batuan-batuan intrusi muda masuk ke batuan vulkanik terjadilah disitu ada mineralisasi tumpang itu di Banyuwangi nah kalau di gunung Ijen tua kelihatannya itu baru vulkaniknya saja Pak secara umum dia vulkanik seluruhnya gitu walaupun biasanya ada sedimen tuanya di bawahnya gitu nah jadi artinya mungkin saja terjadi mineralisasi pada saat mau pembentukan gunung Ijen tua tapi kelihatannya arah lokasi mineralisasi akan jauh di bawah gunung Ijen ya Pak di bawah gunung Ijen tua gitu jadi tidak tersingkap ke permukaan jadi kan akan sulit nanti untuk eksplorasi dan 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 apalagi eksplotasinya gitu karena dia batuan-batuan yang ditembus batuan yang diintrusi oleh oleh hidrotermal atau makmatisme yang mudanya itu jauh di bawah gitu bukan di permukaan kalau kasus-kasus di tempat yang lain itu di permukaan Pak batuan tuanya jadi ada batuan tua terus diintrusi batuan makmatik yang lebih muda nah disitulah terjadi mineralisasi atau ke dalam menangkal kira-kira gitu Pak Mas Salamat nah kalau yang seperti itu justru yang bagus itu buat cerita tentang geowisata Pak termasuk itu yang harus kita majukan pada saat bercerita tentang Ijen Ijen kan sekarang juga sedang diusulkan geopark global Pak ya ke UNESCO ya nah itu cerita yang tadi Mas Salamat tunjukkan itu yang ada 22 kawah saya pernah juga ke Ijen bawa rombongan ada beberapa kawah-kawahan Pak ya ada kawah hurung dan lain-lain jadi yang jarang yang batal terjadi gitu itu bisa cerita tersendiri Pak misalnya ada kaldera gitu ya ada kaldera gede nah terus di tengah-tengahnya kan banyak anak gunung Pak yang sampai 22 itu nah tapi sebagian itu tidak terjadi gitu tidak terjadi jadi anak gunung yang paling aktif ya gunung Ijennya sendiri yang sampai sekarang jadi aktif yang punya kawah dengan sulfur yang paling tinggi di dunia kan nah itu juga salah satu ikon Pak jadi ceritanya itu bisa menarik dengan ikonik kawah Ijen yang anaknya banyak sampai 22 tapi tidak seluruhnya terjadi gunung seperti di seperti di kaldera Tengger juga gitu kan Pak ya gunung-gunung yang yang jadi bagusnya ya terakhir ya gunung Bromo tapi ada beberapa gunung-gunung yang nggak jadi kayak gunung Kursi gunung Widodaren itu kan nggak jadi gunung nah itu cerita yang sama juga Pak untuk untuk kaldera Ijen tinggal kita pelajari nah kalau soal data memang harus dikumpul-kumpul Pak karena data-data itu mungkin tidak tidak jadi satu di tempat Pak di satu tempat gitu ya kalau untuk Ijennya sendiri mungkin karena dia gunung api aktif mungkin ada di ada di pusat-pusat vulkanologi di Bandung Pak ada itu mungkin kalau gunung Ijen tapi kalau untuk untuk kawah-kawah yang nggak jadi yang ada 22 titik itu saya nggak yakin ada itu mungkin harus dikumpulkan dari beberapa data geologi atau literatur-literatur geologi yang tersebar Pak jadi nggak berkumpul jadi satu memang jadi harus ada pencarian tersendiri gitu Pak kira-kira gitu Mas Lama terima kasih banyak Pak Wang terima kasih Pak selamat ya terima kasih Pak Wang atas jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi kita sudah tiba di ujung acara ya ini memang sudah 41 menit melampaui agenda kita tetapi memang yang namanya diskusi geologi Indonesia kan tidak bisa cepat ya karena betul Pak Wang jadi kami mengucapkan sekali lagi ucapkan terima kasih ke Pak Wang dan nanti akan kami kirimkan sertifikat apresiasi kami kepada Pak Wang selamat menara sumber dalam acara Astroditegi ini terima kasih dan kepada Ibu Bapak semua kami mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam membawakan acara ini dan ditunggu saja webinar-webinar berikutnya dari Astroditegi ya karena memang kami ingin membunyikan geologi ini begitu ya kepada masyarakat Indonesia sekali lagi terima kasih kepada Pak Wang salam sehat kepada Ibu Bapak terutama yang di Indonesia Timur sebentar lagi akan berbuka puasa ini beberapa menit lagi selamat berbuka puasa menaikkan ibadah dan semoga pembelajaran kita sore ini memperoleh berkah dan kebajikan di masa yang akan datang terima kasih sekali lagi kepada Pak Wang Salakunara Sumber Ibu Bapak partisipan dan Ibu Bapak Sproditegi terima kasih sekali lagi aplaus untuk Pak Wang terima kasih terima kasih kawan-kawan sudah hadir terima kasih Pak Wang ya terima kasih terima kasih Pak Wang salam dari Papua terima kasih salam untuk Papua kembali ya oke mohon izin saya tutup Ibu Bapak mohon izin jangan ditutup dulu kita download dulu terima kasih oh siap-siap silahkan Pak silahkan semoga daftar hadir ada ya iya kalau acara kami untuk daftar hadir untuk yang akan ikut quiz Pak oh begitu ini sifatnya sukarela hadir belajar Pak langit terima kasih mohon izin saya download dulu makasih silahkan Pak linknya ada di atas silahkan di download dulu iya makasih banyak bagi adik-adik yang akan mengikuti quiz ya nanti akan segera kami hubungi di alamat yang sudah dikirimkan ke panitia ya untuk follow up apa namanya sertifikat dan lain-lain terima kasih silahkan Pak Awang acara sudah selesai mungkin Pak Awang ada kesibukan yang lain terima kasih sekali lagi Pak Awang ya Pak Udin makasih nanti ini juga ada rekodnya di Youtube jadi mungkin Pak Awang kalau mau lihat rekamannya lagi silahkan betul Pak oke terima kasih banyak sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam um